Kisah Pedang Bersatu Padu Jilid 19 Sebagai puterinya Cit Im Kauju, Nona Im lantas dapat melihat pedang orang pedang berbahaya. Aku tahu menjawab si anak muda. Senjata hina DNA itu tak menggentarkan hatiku eh. Hidung kebau, kau mulailah. Jikalau kau dapat menikam aku, kau benar lihai. Tai Hiong mendongkol bukan main orang membuka rahasia pedangnya itu. Bang Sat Cilik, peduli apa aku menggunakan senjata apa bentaknya. Kau lihat saja. Kata-kata ini dibarengi dengan tikaman, maka berbareng dengan itu berkesiurlah angin yang berbau bacin, suatu tanda atau bukti bahwa pedang itu benar-benar beracun dan racunnya juga racun istimewa. Giyokho berlaku waspada, lah mendapatkan imam ini tangguh lantaran tadi dia dapat bertahan dari pukulannya, satu jurus dari Liyongkun, kepala naga. Dengan goloknya ia menangkis serangan itu, hingga senjata mereka bentrok berisik, sedang tubuhnya terhuyung dua kali. Kena berseru Tai Hiong, yang telah mengulangi serangannya tanpa dia mau mengasih ketika orang sempat memperbaiki diri. Kali ini dah menyerang ke iga lawannya itu. Giyokho terhuyung ke samping si imam maka itu tepat tubuhnya untuk menyambut tikaman, akan tetapi ia sadar dan sebat, sembari terhuyung itu, suatu tipu. Belaka, ia berkelit. Dengan begitu ia membuatnya tikaman lewat, pedang tidak mengenai tubuh atau hanya bajunya saja. Kembali Tai Hiong terperanjat. Dialah seorang yang berpengalaman bertempur, dia tahu apa artinya gerakan lawan ini. Dari itu dengan cepat ga menyerang pula, untuk mengulangi tikamannya yang ketiga. Pedangnya itu beracun, untuknya cukup asal dia dapat menggores tubuh orang. Karena, meski dia ketahui Giyokho liai, dia mencoba dengan berani. Dia percaya, kalau dia terbacok, dia cuma akan terluka parah, tetapi kalau musuh tertikam, musuh bakal terbinasa. Dari itu maka suka dia mengadu jiwa, dia bersedia berkelahi secara mati-matian. Giyokho dapat menerkap pikiran orang. Ia berlaku cerdik. Ia menggunakan kelincahan dari ilmu silat Chuan Hoa Jiao Su, atau menembusi bunga, mengitari pohon, hingga tubuhnya menjadi lemas, licin dan gesit. Begitulah meski tiga kali sudah Tai Hiong menikam, dia tak memperoleh hasil. Sebagai kesudahan dari kegagalannya berulang-ulang itu, hati Tai Hiong menjadi goncang, sendirinya dia menjadi bingung. Giyokho menggunakan saatnya. Pengah orang berkhawatir itu, ia berseru keras, ia membacok. Tai Hiong menangkis. Dia menggunakan tipu silat mengangkat obor menyului langit, dia menggunakan tenaga sekuatnya. Dia berani berbuat begini sebab dia merasa dalam hal tenaga, dia menang dari lawannya yang muda itu. Dia memikir, umpama kata golok lawan. Tidak kena dibikin terpental, sedikit dia dapat membebaskan diri. Tapi dia memikir sendirinya. Giyokho menggunakan akal. Ia tidak membacok terus. Di saat kedua senjata bakal beradu, ia memutar tangannya, ia menukar arah serangannya. Untuk itu, ia pun mendap. Cuma sedikit ia mengubah sasaran, kesudahannya ia dapat memapas kutung jempol serta telunjuk musuh. Gerakannya pemuda ini adalah gerakan pedang Hian Ki Kiam Hoat yang menjadi gerakan golok. Tentu sekali Tai Hiong tak menyangka sama sekali, hingga dia tidak keburu menarik pulang pedangnya atau menggelut tangannya itu. Sekarang ini pihak benteng air lah yang bersorak riuh. Hanya, belum lagi orang berhenti bergembira, atau semuanya menjadi kaget sekali. Oleh karena kesakitan, gusar dan mendongkol, Tai Hiong menjadi nekat, tanpa mencaci atau berseru, mendadak dia menimpu Giyokho dengan pedang pendeknya yang berbisa itu. Itulah timpukan yang dinamakan di muka tangsi memanah tombak, itu pula suatu tipu untuk dari kekalahan merebut kemenangan, musuh diserang secara tiba-tiba sedang biasanya, setelah satu kemenangan, musuh suka kurang waspada. Untuk Tai Hiong, cukup asal ujung pedangnya menol tubuh lawan. Le Sin Chu memasang meta, ia terkejut untuk sepak terjangnya Tai Hiong itu, hingga ia mau menggunakan bunga emasnya guna merintangi pedang yang beracun itu, akan tetapi sebelum sempat ia menimpu, ia mendengar jeritan yang menyayatkan, ia lantas melihat satu tubuh roboh, bukan Giyokho hanya tubuh Tai Hiong si imam. Giyokho telah berlaku hati-hati sekali, matanya celik, gerakannya gesit. Ia melihat bagaimana ia diserang secara separuh membokong itu. Ia tidak mau berkelit, sebaliknya, ia lantas menangkis. Syukur untuknya, karena tangannya sakit disebabkan dua jerijinya terluka, serangannya si imam kurang kuat dan kurang tepat. Ia dapat menangkis dengan tepat, bahkan tangkisannya membuat pedang lawan mental balik, nancap dipundak lawan tanpa si lawan sempat menghindari diri. Maka menjeritlah Tai Hiong, bahna sakit dan kaget. Menyusul jeritannya imam itu dua tubuh berlompat masuk ke dalam gelanggang. Yang satu ialah sahabatnya Tai Hiong, Poan Kim Kong Hu Tai Goan, Siar Hat Rokmok, dan yang lainnya Kok Tio Kun, si Tabib yang pandai silat. Dan Tio Kun berlompat kepada Tai Hiong untuk segera menotok dada orang beberapa kali. Hu Tai Goan menjadi sangat gusar. Kurang ajar dia mencaci. Kau, kau. Baharu sahabat ini menyebut kau itu. Ia melihat Tai Hiong bergerak bangun, untuk berduduk, lalu terus mengangguk kepada si Tabib, mengangguk memberi hormat. Sedang mukanya mengasih lihat Romen bersyukur, mulutnya yang bergerak sedikit tetapi tak ada kata-kata yang dapat dikeluarkan. Tapi Tai Goan berada di sisinya, sahabat ini samar-samar mendengar ucapan terima kasih. Maka segera dia mengerti. Maka dia membatalkan caciannya, mukanya menjadi merah saking malu sendirinya. Racunnya Tai Hiong racun dasyat, kalau racun itu bercampuran dengan darah dan mengalir melulahan masuk ke jantung, tamatlah lelakon hidupnya. Tak ada obat untuk mencegah kematian itu. Itu artinya mau mencelakai orang berbalik jadi mencelakai diri sendiri. Untuk menahan napas saja sudah tak ada kesempatannya. Di luar dugaan, Tio Kun menotok, menutup jalan darahnya itu, menyusul mana, tabib ini juga memberikan dia tusukan jarum guna menyedot keluar racunnya itu. Bagus berkata Tio Kun tertawa habis memberikan pertolongannya itu. Sekarang pergilah pulang untuk kau merawat dirimu terlebih jauh. Pedangmu ini terlalu jahat, lain kali baik kau jangan menggunakannya pula. Selagi Hau Tai Goan masih jengah, Tio Kun memberi hormat terhadapnya seraya berkata, sahabatmu ini sudah ketolongan, silahkanlah kau mengajaknya pergi. Tiba-tiba Tai Goan membuka lebar matanya dan berkata, aku sudah turun ke gelanggang ini, mana dapat aku balik dengan tangan kosong? Tidak lain, terpaksa aku mesti minta pengajaran kau. Orang semua heran, bukan Tai Goan mengaturkan terima kasih, dia justru menantang. Tio Kun sendiri turut menjadi heran juga. Siara Terok Mok ini adalah konconnya Tai Hiong Tojin. Mereka berdua biasa melakukan pekerjaan tanpa modal di jalan Kamliang. Mereka tidak punya lain kamrat lagi. Kera kerja mereka juga istimewa. Yaitu, mereka biasa hitam makan hitam, umpama mereka tahu serombongan penjahat lain banyak simpanannya mereka minta hasil 3%. Tai Goan lihai ilmu silatnya, Tai Hiong lihai pedang beracunnya, dari itu orang golongan hitam juri terhadap mereka, kalau mereka minta bagian, tidak ada yang berani tidak meluluskan. Tio Kun tahu tabiatnya mereka itu, dan ia tahu juga Tai Hiong belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan, dari itu suka ia menolongi jiwa imam itu, ia tidak menyangka, Tai Goan sekarang menantangnya. Tai Goan sudah lantas menggeraki kedua tangannya, yang terlihat bercahaya merah, sembari berbuat begitu, ia berkata, sudah lama aku mendengar perihal ilmu Totok kau, Chuan Kok, maka itu sekarang dengan kedua tangan kosong ingin aku menerima pengajaran dari kau. Terima kasih untuk puji on kau ini, Hu Tochu, kata Tio Kun. Aku si orang tua juga sudah lama mendengar perihal ilmu Kungoan Peklek Chiang dari Tochu. Baiklah, tak usah Tochu sungkan-sungkan lagi, silahkan mulai. Kungoan Peklek Chiang itu ialah tangan geledek. Hu Tai Goan benar-benar lantas menyerang. Anginnya itu meneru keras, sampai ujung baju Tio Kun berkibar karenanya. Tapi si Tabib tidak kena diserang. Ia sudah lantas menggeser diri ke samping dari mana ia membalas menyerang. Dengan tongkat bambunya, ia menusuk ke arah telapakan tangan lawan. Bagus Tai Goan berseru seraya tangannya ditarik pulang. Dia tidak mundur, sebaliknya, sebelah kakinya diajukan setindak, hingga dia bersikap menunggang harimau mendaki bukit, berbareng dengan mana, dia menyerang pula dengan tangan kirinya. Dengan ini dia hendak menghajar tongkat si Tabib. Tio Kun lekas-lekas menarik pulang tongkatnya, ia turut menggeser tubuh juga, untuk ia terus menusuk ke pundak penyerangnya itu. Dengan gerakan burung Hang mengangguk, Tai Goan berkelit, ia menyempok tongkat. Secara begitu, ia jadi dua kali meluputkan diri. Tongkat Kok Tio Kun, yang dinamakan Co-Tio Kan, atau galah bambu hijau, panjangnya delapan kaki tiga dim. Tongkat itu kaku, daya mentalnya keras, dari itu leluasa sekali digunakannya. Sebagai alat menotok jalan darah, karena panjangnya, tongkat itu alat yang tepat dan berbahaya. Cacatnya ialah rada sulit untuk dipakai berkelahi rapat. Alat totok yang umum ialah dua kaki delapan dim. Pertempuran itu berjalan seru para penonton sangat tertarik perhatiannya. Di antaranya cuma sincu seorang yang melihat sikap Tio Kun luar biasa, ialah alis si Tabib tegang dan parasnya berubah sedikit. Itulah disebabkan Tio Kun merasa lawannya benar-benar tangguh, tongkatnya saban-saban kena dibikin tidak berdaya, sedang dengan tongkat itu ia telah berlatih sempurna. Ia pula dibikin heran, setiap kali ia terancam, lantas ancaman itu lenyap sendirinya, meski benar ia pun mendayakan guna menghindarinya. Ia mau membadai maksud orang tetapi ia tetap waspada. Pertandingan ini tidak seimbang. Hutai Goan itu bertubuh besar gemuk dan kekar, sebaliknya kok Tio Kun kecil dan kurus. Sebaliknya, kegesitan mereka berimbang, keduanya dapat maju dan mundur dengan sebat, hingga metuk kebanyakan orang kabur menyaksikan kelincahan mereka berdua. Habis itu taklah lama pertempuran berjalan. Mendadak orang melihat keduanya berlompat mencar. Sebelumnya mereka memisahkan diri, tongkat Tio Kun mengasih dengar suara keras, sebab ujung tongkat mengenakan tubuh Hutai Goan, yang lantas terhuyung, bukannya mundur atau nyamping, justru terjerunuk ke depan, hingga dia dapat menyerang lawannya. Hampir berbareng keduanya roboh. Semua orang menjadi kaget, tetapi belum sempat mereka mengambil tindakan, mereka menampak kedua lawan itu sama-sama berlompat bangun, lantas Tai Goan memberi hormat pada musuhnya seraya berkata, Cuan Kok, ilmu totokmu sangat liai, aku si orang shihutakluk padamu. Tio Kun pun memberi hormat seraya berkata, Hulosu, ilmu kunguan peklekci yang kau ini liai, aku pun kagum sekali. Tai Goan mengundurkan diri tanpa membilang apa-apa, dia hanya berkata kepada Kuan Sin Leong, Cuan Koan, menyesal sekali yang hari ini kami berdua saudara telah menemui kekalahan kami, hingga kami tidak dapat memberikan bantuan kami sebagaimana layaknya. Saudara Tai Hyong terluka, dia memerlukan rawatan, dari itu ingin kami mengundurkan diri, ia terus menoleh pada Yap Sengling, untuk berkata, Yap Cacu, Dapatkah aku meminjam sebuah perahu untuk kami berangkat pulang? Menyambut dan mengantar tetamu adalah keharusan kami, berkata Sengling cepat, maka itu tak usahlah sampai Tuan memintanya. Benar-benar Cacu ini lantas menugaskan seorang taubak buat menyiapkan perahu dan mengantarkan kedua orang itu meninggalkan pulau mereka, untuk pulang ke Wang Chiu. Terima kasih untuk bantuan kamu, sahabat-sahabatku berkata Kuan Sengling sambil tertawa lebar, kepalanya dilenggaki. Suaranya itu tak sedap didengarnya. Sebenarnya Hu Tai Goan sangat bersyukur yang Kok Tio Kun sudah menolongi Tai Hyong Tojin, konconya itu, kalau ia toh menempur Kok Tio Kun itu cuma siasatnya untuk menutupi muka, guna membuat Kuan Sengling tidak menjadi kecewa. Dengan menantang Tio Kun, ia juga bermaksud menolongi tabib itulah tahu kawannya Sengling lihai semua, bila Tio Kun menempur lain orang, dikhawatir dia nanti mendapat bahaya. Tio Giyok Hong tidak tahu maksud orang, dari itu ia menganggapnya keliru, ia menyangka orang tak berbudi. Koan Sengling sebaliknya sangat tidak puas atas kesudahannya pertempuran itu. Dengan kepandainya, umpama kata Hu Tai Goan tidak mengalah, untuk mengalahkannya, mungkin Tio Kun memerlukan 3 sampai 500 jurus. Tai Goan tahu orang lihai, ia mengalah bukan karena sungkan. Tio Kun pun kemudian mendapat tahu orang telah mengalah padanya, jikalau tidak, di saat berbahaya itu, keduanya pasti akan sama-sama terluka. Kesudahannya ialah mereka seri. Koan Sengling adalah satu ahli, maka itu beda daripada kebanyakan orang, ia mengerti sandiwaranya Hu Tai Goan itu. Itu sebabnya mengapa ia menjadi sangat tidak puas. Maka juga sambil menghadapi rombongannya, ia kata, sahabat yang ingin mengundurkan diri, dia boleh mundur sekarang, temponya masih belum kasib. Tak peduli orang membantu atau tidak, aku si orang Shik'an bersyukur karenanya. Tak usahlah orang menggunakan alasan lagi. Biarlah orang Shih'u itu berkata Lek Hiong. Lain kali saja kita cari dia untuk membuat perhitungan. Tak usahlah kau bergusar, to aku. Hari ini kita akan mendapat tahu siapa-siapa sahabat sejati. Untukku, biarlah aku maju lebih dulu. Lantas jago dari Pulau Kosong ini mengajukan diri. Dia membuatnya orang gentar. Dia benar pecundang dari Sin Chu dan In Hang akan tetapi untuk menempur dia satu lawan satu sebenarnya sulit, melainkan Hok Tianto atau Chio Keng Chu yang dapat menandinginya. Sulitnya ialah mereka ini telah berjanji dengan Koan Sin Leong untuk bertempur satu sama satu dan janji itu tak dapat diubah kecuali kedua pihak berbicara dan menyetujuinya dulu. Selagi Chio Keng Tu bimbang, Yap Seng Lim bertindak maju. Sudah lama aku mendengar hal kepandayan luar yang mahir sekali dari Set Lo Chiampo E, ia berkata, Sabar, meski begitu aku yang rendah tak tahu harga diriku, suka aku memohon mencobanya untuk beberapa jurus. Set Le Kiong tertawa bergelak. Yap Che Chu sendiri sudi memberi pengajarannya, sungguh tak ada yang terlebih baik daripada itu ia berkata. Silahkan. Di pihak Chuan rumah orang heran melihat Seng Lim mengajukan diri. Itulah berbahaya. Umumnya hati orang tak tenang. Seng Lim muridnya Kin Kong Chiu tenggak si tangan aryat, ia pun mengutamakan kepandayan luar, Gua Kang, ia memang tepat menandingi Le Kiong, tetapi ia kepala, sebagai kepala tak selayaknya ia yang lantas maju. Tapi ia sudah berada di depan, tak dapat ia diminta mengundurkan diri. Silahkan Lo Chiampo E yang mulai berkata Seng Lim merendah. Aku yang muda Chuan rumah dan Lo Chiampo E alah tetamu, tidak berani aku melancangi. Kalau begitu, maaf berkata Le Kiong seraya lantas ia menggeraki kedua tangannya, hingga terdengar bersuara meretak pada sambungan tulang-tulangnya, menyusul mana mendadak sebelah tangannya meluncur. Le Kiong bertubuh lebih tinggi daripada Seng Lim, maka itu ketika ia menyerang ini, tangannya dari atas turun ke bawah, umpama kata seperti gunung Taisan menindih kepala. Seng Lim pun dengan cepat menggeraki tangannya. Dengan tangan kiri ia menangkis, dengan tangan kanan ia membarengi menyerang. Ini dia yang dinamakan keras lawan keras, maka beradulah tangan mereka. Sebagai kesudahan daripada itu, tubuh Seng Lim mundur tiga tindak, lantai yang diinjak menjadi celong, bertapa kaki. Tapi juga Le Kiong terhuyung dua kali, dia mesti lompat. Ke kiri satu tombak, baru dapat ia membuat tubuhnya berdiri tegak pula. Seng Lim merasa orang bertenaga seperti raksasa, bahwa ia mungkin tak dapat bertahan, akan tetapi ia tidak takut, ia tidak kekurangan daya. Beda daripada Le Kiong, ia mahir ilmunya tenaga dalam dan tenaga luar, maka untuk melawan musuh tangguh ini, ia menggunakan dua-dua kepandayanya itu. Ia menangkis dengan tangan kirinya dengan ilmu pukulan Bian Chiang Kang Hu, atau tangan kapas, ialah dengan tenaga lunak. Sebaliknya dengan tangan kanannya ia menghajar dengan Kim Kong Chiu, tenaga keras. Sayang untuknya, ia belum mencapai puncaknya Bian Chiang Kang Hu, kalau tidak, telah kalah Le Kiong. Itu sebabnya kenapa orang Shiseed ini melainkan terhuyung. Bentrokan pertama ini meyakinkan kedua pihak akan lihaainya mereka masing-masing. Yap Seng Lim segera mengerti bahwa ia perlu menggunakan siasat. Le Kiong sebaliknya kagum karena lawannya masih muda sekali, usianya baru lebih kurang 30 tahun, dia tidak menyangka sekali pukulannya itu dapat dilawan secara demikian bagus. Ketika keduanya maju pula, lebih dulu mereka berputaran. Habis itu Seng Lim yang merasa terlebih dulu. Ia menggeraki kedua tangannya ke kiri dan kanan, tangan kiri dalam sikap menjaga atau menangkis, tangan kanan terus menyerang. Dari kepalan, tangan kanan itu dibuka, untuk jerijahnya dipakai menotok ke pinggang di mana ada jalan darah Kui Cheng. Le Kiong tidak mundur atau berkelit, dia menangkis sambil membalas menyerang juga, maka lagi sekali. Mereka itu bentrok. Tubuh Seng Lim mundur sambil mencelat tinggi. Le Kiong mundur tiga tindak sambil terdengar suaranya, hektometer. Nyata mereka kembali tak menang dan tak kalah. Penonton dari kedua pihak sama-sama menyusut peluh tanpa merasa. Ia Sin Chu terkejut berbareng girang. Ia terkejut untuk hebatnya lawan itu. Ia berkhawatir, kalau lama-lama mereka bertempur, Seng Lim mungkin kalah ulet. Sebaliknya ia girang sebab ia mendapat bukti Kim Kong Chiu suaminya itu demikian mahir, suami itu memperoleh kemajuan di luar sangkaannya. Semua meter lantas mengawasi dengan tajam. Kedua pihak lantas maju pula, untuk melanjuti pertempuran mereka. Bisalah dimengerti jikalau mereka menjadi sama-sama penasaran, hingga pertempuran berlangsung dengan dasyat. Penonton kedua pihak pada mengundurkan diri, untuk menyingkir dari samberan angin mereka itu. Lewat sekian lama, orang melihat Seng Lim mandi keringat sedang Lek Hiong bernafas mengorong. Itulah bukti kedua pihak sudah mengobral tenaga mereka, hingga mereka menjadi letih sekali. Di pihak Seng Lim, bukan cuma Seng Chu Seng istri, juga In Hang dan Giyok Ho menguatirkannya, kuatir kalau-kalau dia salah bergerak. Tengah bertempur hebat itu tiba-tiba terdengar bentakannya Sat Lek Hiong, yang tangan kirinya, memutar mengancam dan tangan kanannya menyerang hebat. Seng Lim menutup dadanya dengan tangan kanannya, tetapi tangan kanan itu kena tertolak ke samping, tubuhnya turut tertolak mundur juga. Itu berarti tubuhnya telah terbuka, tinjungnya Lek Hiong tinggal menghajar dadanya itu. Cio Keng Tu kaget hingga dia berteriak celaka sambil terus lompat maju, untuk melindungi ketua dari benteng air hok potu itu. Tapi belum lagi ia tiba kepada orang-orang yang lagi mengadu jiwa itu, segera terlihat tubuh Seng Lim bergeser ke samping kanan, tangan kirinya dipakai menangkis, tangan kanannya yang tertolak diteruskan dipakai menyember. Nampaknya ia menggeraki tangan lambat, akan tetapi akibatnya itu, tubuhnya Lek Hiong yang besar itu kena dibikin terpental. Hanya habis itu, dengan mengasih dengar suara napas tertahan, tubuh ketua benteng pulau ini roboh terjengkang. Majunya Cio Keng Tu tepat sekali, hingga ia dapat menanggapi tubuh ketua itu, hingga tubuh itu tak usah jatuh terbanting. Di pihak sana baik Ko An Sin Leong atau lainnya, tidak ada yang keburu menolongi kawannya, maka itu Lek Hiong roboh terjungkal, kedua kakinya menjulang ke langit. Seng Lim tahu ia terancam bahaya, maka itu ia menggunakan kesehatannya untuk berkelit, untuk segera membarengi menyerang dengan pukulan tangan kapas, benar ya agaknya bergerak lambat tetapi serangannya. Dasyat! Buktinya tubuh raksasa musuhnya itu terpental keras. Lek Hiong menyerang dengan bernapsu, ia tidak menyangka lawannya demikian lincah, tetapi walaupun ia roboh, serangannya mengenai juga, hanya itu tidak tepat, dari itu Seng Lim cuma kena tertolak dengan napasnya dirasai tertutup. Coba keduanya sama-sama terguling, mereka seimbang, pertempuran mereka seri. Tetapi Seng Lim ditolongi Keng Tu, dia dapat segera mempertahankan diri. Di lain pihak, Lek Hiong terhitung Ciam Pue, orang dari tingkat terlebih tua dan tinggi, dia keteter terhadap seorang muda, Siaw Pue, ia kalah sendirinya karena derajatnya itu, maka meski mereka seri ia toh terhitung kalah juga. Terima kasih lo Ciam Pue suka mengalah, kata Seng Lim. Lek Hiong jengah, mukanya merah. Ketika itu, dengan pedang terhunus, seorang mengajukan diri seraya berkata dengan dingin, Yap Cacu, kau benar-benar lihai. Baiklah tunggu sebentar, setelah kau beristirahat, suka aku si orang Shik'an menerima pengajaran dari kau. Ia tidak menanti jawaban, ia terus memandang Cio Keng Tu, untuk meneruskan, orang tua si Cio, kau sudah maju ke gelanggang, kau baiklah jangan mengundurkan diri pula. Orang itu ialah Kuan Sin Leong, sebagaimana ia telah menyebut-nyebut su-nya. Ia nampak gusar sekali. Ia melihat Keng Tu menolongi Seng Lim. Ia mendongkol tanpa bisa. 788. Berbuat apa-apa, sebab perbuatan orang Shik'i itu tak menyalahi aturan Kang Ou, maka ia cuma dapat di satu pihak menyindir Seng Lim dan di lain pihak menantang Keng Tu. Memang aku telah memikir untuk tidak pulang berkata Kang Tu sambil tertawa nyaring. Asal kau dapat menahan aku maka beberapa potong tulang-tulangku dapatlah dipendam di sini. Kata-kata ini ditutup dengan dihunusnya pedang yang terus diluncurkan ke depan lawan yang Jumawa itu. Kuan Sin Leong sudah lantas menyambut. Keng Tu ahli pedang kau melurus, sudah menjadi kebiasaannya walaupun di depan musuliai, tak dapat ia melupai aturan. Begitu ketika ia meluncurkan pedangnya, ia bukan lantas menyerang, hanya ujung pedangnya itu lantas ditunduki ke bawah. Itulah tanda menghormat. Kuan Sin Leong bangsa susat, dia sebaliknya, dia tidak mengambil mumat aturan kehormatan, begitu melihat pedang lawan meluncur, begitu dia menyambut. Dia menangkis keras, sambil menangkis, sebelah kakinya diajukan. Kedua pedang bentrok satu dengan lain, pedang Keng Tu kena dibikin mental, sebaliknya ujung pedang Sin Leong meluncur terus ke lengan lawan, sebab dia menangkis sambil diteruskan menikam. Keng Tu terkejut. Inilah ia tidak sangka. Syukur ia lekas mengegosi tangannya itu, jikalau tidak, celakalah ia hanya dalam sejurus itu. Gagal serangannya yang licik itu, Sin Leong mendesak, ia menyerang pula. Keng Tu menangkis sambil mendap. Pedangnya tidak bentrok, karena Sin Leong menarik pulang senjatanya. Karena ini ia dapat meneruskan membabat ke bawah, ke kaki. Bagus Sin Leong berseru memuji seraya tubuhnya mencelat tinggi, berkelit dari ancaman bahaya itu, hingga pedang lawan lewat di bawahan kakinya. Ia berlompas sambil terus menjumpai itkan diri, hingga kakinya berada di atas, kepalanya berada di bawah, dengan begitu selagi turun itu, ia dapat menggunakan ketika meneruskan menyerang. Keng Tu cepat-cepat menangkis. Maka lagi sekali pedang mereka beradu nyaring. Baru setelah ini keduanya memisahkan diri. Keng Tu menjadi gusar, hampir pundaknya tertikam, sedang pedangnya sendiri lewat di atasan pundak musuh. Kau telengas, Jahanam ia mendamperat di dalam hati. Nyata aku keliru memandangkah sebagai jago karena ini ia lantas maju pula untuk menyerang lagi. Kali ini ia bersilat dengan Keng Tu Kiam Hoat, ilmu pedang bergelombang, yang menjadi peryakinannya. Sekarang ia tidak mau berlaku sungkan lagi. Cio Keng Tu terkenal berbareng dengan Tio Tan Hong dan O Bong Hu, ilmu pedangnya itu telah diakinkan selama beberapa puluh tahun, maka itu bisa dimengerti serangannya ini seperti gelombang saling kejar. Ko An Sin Leong bertindak dalam garis Kiu Kiong Pat Kua Iyamen mundur dengan rapi. Ia terdesak tetapi ia tidak menjadi repot. Untuk sehirup panteh, pertempuran berlangsung hebat. Satu menyerang, satu menjaga. Tidak ada pihak yang terlebih unggul. Cuma di dalam hatinya, Ko An Sin Leong berkata, Tua bangka ini benar-benar hebat. Dia terlebih tua daripada aku. Toh dia masih gagah mirip anak muda. Ia menjadi waspada. Dalam pertempuran seperti itu, meski Keng Tu mendesak, sebenarnya Sin Leong yang mesti mengerahkan tenaga dan perhatian lebih banyak. Kalah tenaga atau Alpa berarti kekalahan. Sin Leong liai, dia dapat bertahan. Mau atau tidak, Keng Tu mesti puji lawannya ini. Katanya dalam hati, pantas dulu hari, paman gurunya telah menantang Hyun Ki Itzu. Ilmu pedangnya ini, untuk kaum sesat, benar ilmu pedang kelas satu oleh karena ini, ia tidak mau berlaku teledor. Dengan cepat pertempuran itu sudah berjalan seratus jurus. In Hang menonton sambil berdiri berendeng dengan Sin Chu, diam-diam keduanya memuji. Tapi Nyonya Yap rada berkhawatir, ia kata perlahan kepada kawannya, Tiu. Lo Chi Ampue sudah berusia lanjut, kalau dia mesti bertempur lama, tenaganya dapat berkurang lebih cepat. Aku khawatir dia rugi pada tenaganya. Baru Nyonya ini berkata demikian, lantas ia melihat satu perubahan yang sangat cepat. Keng Tu menyerang, Sin Leong ayal menangkis. Ia menjadi girang. Tapi In Hang berseru, celaka. Perubahan telah terjadi dengan sangat cepat. Bukannya Sin Leong yang terluka, justru Keng Tu yang kena ditikam. Ujung pedang si orang Shik'an menggores lengan kiri panjangnya lima dim. Keng Tu pun sependapat dengan Sin Chula tidak mau pertempuran mengambil tempo terlalu banyak. Ia menjadi ingin mengakhirinya siang-siang, lebih cepat daripada semestinya. Karena berpikir begitu, meski orang dihadapinya, ia seperti lupa Sin Leong itu tidak ada tangan kirinya ia menyerang dengan tikaman. Siang Leong cutai dua ekor. Naga keluar dari laut, serangan itu mengarah kedua tangan kanan dan kiri dengan bergantian. Hebat ilmu silat itu. Akan tetapi Sin Leong bertangan satu, tak ada lengan kirinya maka itu sia-sia belaka tikaman Keng Tu ke lengan kiri. Pedang cuma mengenai tangan baju yang tidak ada lengannya. Baru setelah mengenai tangan baju itu, Keng Tu sadar. Tapi sudah kasip. Sin Leong menggunakan saatnya dengan tepat, pedangnya meluncur. Syukur Keng Tu masih cukup gesit, maka ia cuma tergores sedikit. Meski begitu, darahnya lantas mengalir. Sin Tu terkejut, tapi cuma sebentar. Cepat luar biasa, perubahan lain sudah mengambil tempat. Perubahan ini menarik perhatiannya. Sin Leong dan Keng Tu saling menyerang, pedang mereka beradu. Luar biasa, habis itu, kedua pedang tak dapat ditarik pulang masing-masing. Kedua pedang nempel satu pada lain. Dengan begitu, keduanya pun terus tak bergerak. Darah di lengannya Keng Tu turun tetes demi tetes. Koan Sin Leong sebaliknya, parasnya berubah dan dari dahinya keluar peluhnya yang sebesar kacang kedele, jatuh tetes demi tetes juga. Itulah Keng Tu yang menempel pedang lawan. Ia gusar, ia menggunakan siasatnya ini. Inilah siasat yang akan memutuskan, siapa mati dan siapa hidup. Ia telah mengerahkan tenaga dalamnya, menempel pedang lawan hingga tak dapat ditarik pulang. Dari mengadu pedang, mereka menjadi menguji tenaga dalam. Walaupun sama-sama tak bergerak, pertandingan ini lebih hebat daripada pertandingan pedang. Mau atau tidak, pihak rombongan Sin Chu berkhawatir. Bukankah Keng Tu sudah terluka? Tidak dapat jago itu mengeluarkan terlalu banyak darah. Memang darahnya mengetes perlahan, tapi bagaimana kalau waktunya berlarut-larut? Sedikit demi sedikit berarti banyak juga. Juga Koan Sin Leong berkhawatir. Ia tidak terluka tetapi ia kalah tenaga dalam. Ada kemungkinan sebelum Keng Tu letih atau habis tenaga disebabkan darahnya keluar terus-menerus, ia akan roboh terlebih dulu lantaran tenaga dalamnya terkerahkan habis. Pihak Sin Leong pun turut berkhawatir. Tian Tau, kata In Hang akhirnya pada suaminya, dapatkah kita berdua memisahkan mereka? Selagi sinyonya berkata begitu, dari rombongan Sin Leong terlihat seorang bertindak maju ke gelanggang. Dialah imam yang bernama Cheng In, yang maju sambil menghunus pedangnya. Seperti In Hang, dia juga berniat memisahkan kedua jago itu. Cepat Cheng In bertindak, begitu tiba-begitu ia meluncurkan pedangnya. Terang suara beradu terdengar. Pedangnya Koan Sin Leong pedang siong bun. Kowateng kiam, pedang itu tergeser sedikit, akan tetapi kedua pedang tetap nempel. Sebaliknya pedang Cheng In mental balik juga tubuhnya. Justeru itu kembali terdengar suara traang terlebih nyaring. Kali ini pedang Tian Tau yang menyelak di antara pedang kedua jago. Jago dan Tian San bergerak menyusuli Cheng In. Pedangnya Sin Leong dan Keng Tu lantas berpencaran. Atas itu tubuh Keng Tu roboh terguling, akan tetapi segera ia lompat bangun pula. Tubuh Sin Leong terhuyung enam atau tujuh tindak, lalu berputar, habis itu baru dia dapat berdiri tetap. Cheng In memisahkan dengan pikirannya berat sebelah. Di muka umum seperti itu ia tidak berani berlaku curang dengan menikam langsung pada Keng Tu. Hanya ketika ia memisahkan, pedangnya diberatkan kepada pedang musuh kawannya. Kalau ia berhasil, Sin Leong dapat meneruskan menikam. Tapi dia kalah tenaga dalam, pedangnya terpental dia terpelanting. Meski begitu, ketika pedang mereka tergerak, Sin Leong dapat juga meluncurkan terus pedangnya. Akan tetapi dia tidak dapat menikam Keng Tu. Tepat di itu waktu, datang serangannya Hok Tian Tau. Tidak ampun lagi, pedang mereka bercerai-berai. Cheng In roboh terguling, dia tidak mendapat luka tetapi dia malu. Tian Tau memisahkan secara jujur akan tetapi ia menyebabkan kemendongkolannya Sin Leong. Jago itu terhalang maksudnya. Cuma, sebab tidak ada alasan, Sin Leong tidak berani menegur. Ia pula harus meluruskan napasnya. Setelah itu Win Hang maju ke gelanggang. Inilah kebetulan buah jago tua itu. Kamu suami istri kebetulan maju, katanya, sekarang mari kita memenuhkan janji kita. Dengan berani Sin Leong menentang. Lo Chiam Poe, kata Tian Tau tertawa, apakah kau tidak ingin beristirahat dulu? Sin Leong menyedot napasnya. Ia melihat cuaca, ia berpikir. Ia merasa ia bakal dapat melayani suami istri itu sampai 200 jurus. Itu berarti ia akan menang tempo. Ia ingin memperlambat waktu kira-kira setengah jam, lantas harapannya timbul. Sebagai seorang manusia licik, ia sudah mengatur tipu daya. Ia mempunyai bala bantuan, yang datangnya lagi ditunggu. Tian Tau sebaliknya tidak berpikir sebagainya. Meski aku bertempur, aku si orang Shik'an tidak menghamburkan tenagaku. Ia kata tertawa, sikapnya Jumawa. Tak ada perlunya untuk aku beristirahat lagi. Hok Tai Hiap, kau terlalu memandang enteng kepadaku. Tian Tau tidak mau berlaku curang. Ia melirik kepada Cheng In, yang lagi berdiri dengan masih memegangi pedang, matanya imam itu mengawasi ia dengan bengis. Rupanya dia itu masih mendongkol dan membenci kepadanya disebabkan dia gagal memisahkan, ia berhasil, dia roboh dari mendapat malu. Ia lantas tertawa. Jikalau begitu, Lo Chiam Poe, katanya, baiklah, silahkan Toya itu pun maju bersama. Kami berdua, Lo Chiam Poe juga berdua, kita jadi seimbang. Sin Leong menantang suami istri itu, benar ia satu lawan dua, ia anggap itulah pantas. Bukankah ia jago dan telah terkenal? Bukankah ia lebih tua tingkatnya? Ia malu satu lawan satu. Tapi sekarang orang meminta sendiri ia maju berdua, diam-diam ia girang. Ini ada baiknya. Jadi ada ketika lebih baik untuk ia memperlambat waktu. Siapa tahu kalau ia justru akan dapat merobohkan suami istri itu? Biar bagaimana, Cheng'en tidak dipandang enteng. Toheng, bagaimana pikiranmu? Ia tanya imam itu. Mereka ini ialah suami istri Ho Tian Tau dari Tian San yang kesohor untuk ilmu pedangnya Siang Kiam Hapek yang bersatu padu, yang pernah bertemur seri dengan Lo Chiam Poe Kiao Pak Beng. Cheng'en terkejut mendapat tahu orang ialah jago Tian San. Ia belum kenal suami istri itu, ia cuma baru mendengar namanya. Tapi sudah terlanjur, tidak dapat ia mundur. Maka ia kata, memang telah lama aku mendengar nama besar dari Tai Hiap suami istri. Marilah. Aku pikir, daripada kita bertempur dalam dua rombongan, baik kita menjadi satu saja. Ketika itu Chio Kengcu berdiri mengawasi dari luar gelanggang. Lukanya luka di kulit, habis diborahkan obat, darahnya berhenti mengalir. Ia tidak berkhawatir melihat Tian Tau menantang. Bahkan sambil tertawa ia kata pada Sin Chiu, meski tua bangka itu belum mensiasiakan tenaganya melawan aku, melayani Ho Tai Hiap berdua dia bukannya tandingan. Tapi dia berkepala besar, dia berani menantang. Dia dibantu si hidung kebau, kendati begitu, dia cuma akan dapat melawan 300 jurus. Sin Chiu setuju dengan pandangannya jago tua ini. Tapi ia heran. Kenapa Sin Leong berani menantang Tian Tau? Mestinya dia letih, dia perlu beristirahat dulu. Ia menjadi bercuriga. Itu waktu keempat lawan sudah mengambil kedudukan masing-masing, pedang mereka juga telah disiapkan. Sebelum mulai, koaan Sin Leong berseru nyaring, baru habis itu, lengan tunggalnya bergerak. Tian Tau kagum habis bertempur seru, Sin Leong masih dapat mengeluarkan suara nyaring itu. Itulah tanda dari tenaga dalam yang sempurna. Karena ini, ia tidak mau memandang enteng kepada lawannya itu. Ia pikir untuk membela diri dulu, baru membalas menyerang. In Hang menerjang Cheng In lekas mereka sudah mulai bergerak, ia menabas ke arah lengan. Itulah jurus burung malam menggaris pasir. Cheng In pun ahli pedang tetapi belum pernah ia melihat pembukaan penyerangan kera demikian, ia menjadi terkejut. Ia tidak menangkis hanya berkelit seraya memutar tubuh, niatnya buat meneruskan membalas menyerang. Tapi ia kalah sebat, lengannya hampir tergores. Karena itu, gagal niatnya membalas. In Hang sebaliknya mendesak, gagal serangannya yang pertama, menyusul yang kedua. Mendadak terdengar suara bentroh, nyaring dan lama. In Hang melirik. Xin Leong dan suaminya mengadu pedang mereka, pedang suaminya itu tertolak ke bawah. Itulah akibat tenaga dalam Xin Leong lebih unggul. Menampak demikian, terpaksa In Hang meninggalkan Cheng In guna menyerang Xin Leong. Justeru itu, Tian Tau sudah membalas menyerang. Maka bersatu padulah pedang mereka berdua. Pedangnya Xin Leong kena terhajar hingga mental, karena itu terbukalah satu lowongan. Kedua pedang suami istri itu meluncur terus, yang satu ke atas ke mata, yang lainnya ke bawah, ke dengkul. Xin Leong tajam matanya dan gesit tubuhnya. Ia menangkis ke atas sambil lompat membal, dengan begitu dengan kakinya ia bisa menjejak lengan si nona. Karena tangannya sebelah, tak dapat ia menangkis ke atas dan ke bawah hanya dengan sebuah lengan. Itulah jejakan Kue Chi Seng Teg Tau atau Kue E Seng menendang bintang. Memang selama meyakinkan ilmu pedang dengan tangan sebelah, Xin Leong melatih juga kedua kakinya, untuk bertindak dengan rapi dan tetap, untuk dapat menendang dan menjejak. Bagus In Hang berseru seraya ia menyerang pula ke bawah. Lagi-lagi Xin Leong berlompat lagi-lagi ia menjejak, tapi sekarang si Nyonya berlaku cerdik, ia memutar tangannya, dengan mana berarti juga ia memutar pedangnya. Xin Leong melihat bahaya, ia menggeraki kedua kakinya berbareng. Ia benar-benar gesit. Ia dapat membuat pedang lewat tepat di bawah sepatunya. Tidak cuma demikian, ia pun dapat kesempatan guna meneruskan menjejak pula. Di dalam keadaan seperti itu, Nyonya Tian Tau tidak sempat menarik pedangnya, ketika pedangnya itu terjejak, saking kerasnya jejakan, tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak, hampir pedangnya terlepas dan cekalan. Ko An Xin Leong juga bukan bebas seluruhnya, ia sudah lantas diserang Hok Tian Tau, hanya saking liai, dengan pedangnya ia dapat membebaskan diri pula. Setelah ini ia mengeluarkan keringat dingin, hatinya cemas. Hok Tian Tau lantas mendesak, pedangnya menikam dan menabas berulang-ulang. Xin Leong menjadi repot. Ia tidak menyangka suami istri itu dapat bersatu padu demikian mahir. Ia sudah pikir akan dapat melayani sampai 200 jeurus, siapa tahu sekarang, baru 50 jurus, ia sudah keteter. Lebih buruk lagi ialah Cheng In. Imam ini berkelahi lebih banyak berkelit ke belakang kawannya itu, sebab asal ia berada di depan, ia lantas diserbu kedua lawannya bergantian. Menyaksikan jalannya pertandingan itu, pihak Xin Chu bergirang. Chio Keng Chu mengurut kumisnya, sembari tertawa ia kata, pantaslah 10 tahun dulu Tio Tan Hong telah memastikan Hok Tian Tau bakal menjadi seorang guru besar, nyata matanya jauh lebih tajam dari mataku. Tadi aku menyangka, si bangsa tua dibantu si imam akan dapat bertahan sampai 300 jurus, sekarang ia ternyata, tak usah sampai 100 jurus, dia bakal kena dirobohkan. Walaupun Xin Leong terdesak, pertempuran berjalan tetap seru. Tian Tau dan In Hang merangsak, tetapi penjagaan kokoh teguh. Tiba-tiba terdengar jeritan, lantas terlihat Cheng In terhuyung, tubuhnya berlepotan darah, setelah tujuh tindak, dia roboh terguling, pedangnya terlepas. Pedang itu telah terkutung dua. Rombongannya Xin Chu lantas berseru bersorak. Justeru itu terlihat kabur datangnya sekor kuda, penunggangnya dua orang. Penunggang yang satu sambil mengangkat tinggi sehelai bendera merah. Yap Seng Lim lantas mengenali, orang itu ialah orangnya sendiri, Tau Bak yang ditugaskan menjaga menara pengawasan, namanya Ong Teg. Penunggang. Yang lain tak nampak nyata, karena di akalingan Tau Bak ini. Ong Teg datang seperti kilat, mestinya dia mempunyai berita penting. Mau atau tidak. Seng Lim heran. Yang lain-lainnya pun lantas mengawasi dua penunggang kuda itu. Segera juga kuda yang dikaburkan itu sampai di depan Seng Lim, begitu sampai, keempat kakinya lemas, dia lantas roboh, sedang dari mulutnya, habis ringkikan, keluar ilar putih yang berpusa. Kedua penunggangnya turut roboh terguling, hanya lekas merayap bangun, untuk berlutut di depan ketua itu. Seng Lim gagah dan berpengalaman, tetapi kali ini ia kaget. Ia heran hingga ia berpikir, apakah artinya ini? Kabar penting apa mereka bawa? Kenapa agaknya mereka begini ketakutan? Kenapa berdua mereka naik sekor kuda? Mungkinkah musuh datang membokong hingga cuma mereka berdua yang lolos? Ia lantas mencoba menenangkan diri. Ong Teg sudah lantas mengasih dengar suaranya, tetapi dia bersuara ah-ah uh-uh. Parasnya menunjukkan dia ketakutan dan kesakitan. Seng Lim tercengang. Ong Teg, kau kenapa ia tanya keras, lalu mendadak ia mendupak taubaknya itu. Segera ia tahu orangnya itu telah orang totok urat gagunya, maka ia mendupak untuk membebaskannya. Cecu Ong Teg berseru. Musuh. Baru saja dapat membuka mulut, taubak ini tak dapat berbicara lancar. Tapi keterangannya itu sudah cukup. Itu artinya ada musuh. Beberapa besar jumlahnya musuh yang datang ia tanya penunggang kuda yang lainnya. Percuma akan menanya Ong Teg. Lekas bilang. Taubak itu tidak lantas menyahuti, hanya dia berlompat bangun. Seng Lim, awas Seng Chu berteriak. Dia. Belum berhenti suaranya istri ini, atau taubak itu sudah menyerang Seng Lim dengan totokannya. Kau. Kau, berseru Seng Lim. Tapi cuma sebegitu ketua ini dapat membuka mulutnya. Mendadak ia merasakan hatinya dingin, tubuhnya dingin juga, sedang giginya lantas bercatrukan, tanpa ia dapat mempertahankan, tubuhnya itu terhuyung mau jatuh. Taubak itu tidak berhenti dengan hanya serangannya itu, sambil tertawa mengejek, dia maju pula, untuk mencekal tangannya Seng Lim. Ketua ini berseru, dengan tangannya ia mencoba menyerang. Sayang karena tubuhnya Beku, tidak dapat ia mengerahkan tenaga dari Tai Lekin Kong Chiu, meski begitu penyerangnya itu tertolak juga mundur dua tindak. Setelah itu, sendirinya ia roboh terguling. Ketika itu Seng Chu sudah menyerang dengan tiga buah kembang emasnya. Taubak penyerang itu lihai sekali. Dia menjejak tanah, tubuhnya lantas mencelat tinggi, berkelit dari serangan senjata rahasia itu, sedang tangannya yang sekarang terlihat memegang sebatang kipas, menangkis pergi pulang, hingga ketiga bunga emas kena tersampok keruntuh. Dia gesit dan lincah sekali. Lompatannya itu pun lompatan angsa es terbang ke langit. Ketika dia turun pula, tubuhnya meluncur ke depannya Kiam Hong. Kiau Siau Siau Nonaliong berteriak kaget. Ya, Buda Hina Taubak itu menjawab, tertawa. Dingin. Dia benarlah putranya Kiau Pak Beng. Kiranya kau masih mengenali aku. Kata-kata tajam itu disusul dengan serangan dengan kipas. Liong Kiam Hong menangkis. Tetapi pedangnya berbalik kena disampok, menyusul mana, jari tangan anak muda itu menotok. Nona Liong terkejut, ia berkelit, tapi gagal, totokan datang sangat cepat, maka seperti sengling, tubuhnya terasa dingin, hingga ia menggigil, terus tubuhnya itu roboh. Sincu berlompat dengan lompatan patpau kansian, sambil berlompat, ia menyerang. Kiau Siau Siau tengah menghadapi Kiam Hong, maka punggungnya menjadi sasaran pedang itu. Akan tetapi dia tahu adanya serangan, dia menangkis ke belakang, terus dia tertawa berkakak dan berkata nyaring, kamu semua ikan-ikan di dalam kuali. Masihkah kamu bandel perkataan itu disusul dengan suara bergelegar di kejauhan, suara meriam. Sincu terkejut akan tetapi ia menyerang terus. Tiga kali beruntun pedangnya menikam dan menabas. Dengan Kiau Siau Siau ia memang seimbang, hanya. Kali ini ia tengah gusar dan berkhawatir, ia menyerang seperti tanpa pembelaan diri. Kiau Siau Siau menjadi repot, sampai tak sempat dia menggunakan ilmu silatnya yang lihaija baru saja selesai diyakinkan. Suara meriam tidak terdengar cuma satu kali lantas datang susulannya, suaranya pun makin dasyat, lalu terlihat dari pelbagai arah untuk menyampaikan lapangan. Pertandingan ada debu mengepul, ada terdengar seru-seruan. Itulah tanda dari datangnya pasukan tentera, bahkan yang menjadi pemimpin sudah lantas muncul, sambil tertawa berkakak. Dia berkata, pecundang dari Ciat Kang Timur dari sepuluh tahun yang lampau, hari ini kamu tak akan lolos lagi dari jaringan. Dialah yang cong haisi orang kosen yang licin. Dan dia terlihat diiring Loh Tong San, Kyok Yaciao dan Tong Hong Hek. Sincu tercengang melihat datangnya rombongan itu. Justeru itu siau-siau menyempok pedangnya sambil terus menotok jalan darah kinceng. Totokan itu didului hawa dingin. Sincu berkelit, terus ia lompat mundur beberapa tombak. Ia menggunakan kelincahan dan tipu silat menembusi bunga mengitari pohon, karena ia ingin menolongi Seng Lim dan Kiam Hong, ia lantas meninggalkan anaknya Kiao Pak Beng itu. Kiao-siau-siau tertawa pula, lantas dia berlompat maju, untuk menyerang. Dia menyerbu kawanan taubak yang berkumpul menonton pertandingan. Dengan cepat dia merobohkan 20 orang lebih. Dia lihai sekali. Semua taubak yang roboh itu pada menggigil dan merintih, tubuh mereka bergulingan. Mereka seperti diserang demam dingin yang luar biasa. Putranya Kiao Pak Beng ini dapat bergerak dengan leluasa karena tangannya yang patah, sudah disambung dan diobati semibuh oleh ayahnya, bahkan ilmu silatnya menjadi bertambah, sebab dia telah berhasil mempelajari semacam ilmu silat baru. Kiao Pak Beng telah maju pesat sekali begitu lekas ia sudah mengerti teori dari ilmu tenaga dalam yang lurus, hingga ia dapat mencampurnya dengan kepandainya sendiri dari ilmu sesat. Sudah begitu ia dibantu dengan tenaganya obat-obatan. Tidak lama sehabisnya pertarungan di Kunlun San, ia telah menyampaikan tingkat ke-9 dari Siulo Im Sat Keng. Kiao Xiao Xiao belajar terus akan tetapi dia tidak bisa menyusul atau menyamai ayahnya. Pak Beng sangat menyayangi putranya ini, ia mengambil jalan singkat untuk membuat Seng putra menjadi lihai. Demikian ia menciptakan ilmu Totok Hian Im Chi dan mewariskan itu kepada putranya itu. Lihainya ilmu itu ialah sebab digabungnya dengan Siulo Im Sat Keng, hingga setiap Totokan diiringi dengan hawa sangat dingin. Demikianlah Yap Seng Lim dan Liong Kiam Hong, karena terdesak, mereka roboh sebagai kurbannya Xiao Xiao. Xiao Xiao ini dititahkan ayahnya pergi ke Hang Jiu untuk bergabung dengan Yang Chong Hei. Chong Hei yang pintar lantas mengatur tipu dayanya. Demikian Kean Sin Leong disuruh menantang berkelahi dengan memakai aturan rimba persilatan. Sebaliknya diam-diam. Dia mengatur bala bantuan untuk menyerbu dengan membawa tentera negeri. Xiao Xiao diajari harus menyamar jadi taubak, karenanya dia dapat melusup ke benteng air, hingga Ong Tek menjadi kurbannya, lalu Ong Tek dipaksa kabur ke gelanggang pertandingan, sebagaimana kesudahannya Seng Lim kena terbokong. Di ranggon pengawas, semua orangnya Seng Lim telah dibunuh mati kecuali Ong Tek seorang, taubak ini ditotok dibikin gagu, supaya dia tak dapat berteriak-teriak dan bicara, lalu dia dipaksa melarikan kudanya mencari Seng Lim semua, hingga Seng Lim kena tertipu dan terobohkan Xiao Xiao, yang lihaai ilmu totoknya itu. Yang Cong Hai bersama Lok Tong San dan lainnya telah maju dengan berbareng, hingga mereka menempur secara kalut pihak benteng air. Kyok Ya Chiao dengan sepasang gembulannya menghampirkan Bo Yong Hoa dan Tiang Sun Kyok, dengan murka dia berteriak, bangsa cilik, orang yang menagih barang rampokanmu sudah datang. Jikalau kamu tidak membayar pulang gembulan emasku, aku menghendaki jiwa kamu. Tiang Sun Kyok melirik, ia tertawa terkekeh. Kau menghendaki gembulan emasmu ya? Menegaskan, mengejek. Maaf, gembulanmu itu sudah dilebur sampai kantainya sudah tidak ada lagi. Eh, gembulanmu ini terbuat dari apa? Gembulan ini berharga tidak? Bo Yong Hoa tertawa dan berkata, Adik, jangan menjadi temaha. Gembulan itu gembulan besi, taruh kata. Dilebur juga tidak ada harganya lagi, tak cukup untuk dipakai belanja kita tiga hari. Bukan main mendongkolnya Kyok Ya Chiao. Selama menjadi berandal, ia telah mengumpulkan dan membuat gembulan emasnya yang berat 72 kati itu, ketika gembulannya dirampas Bo Yong Hoa berdua, bukan main sakit hatinya, maka itu, tidak tempo lagi, ia menyerang dengan sengit. Yang Chong Hai sendiri maju langsung ke tempatnya Yap Seng Lim. Dia disambut Ie Sin Chu dengan timpukan Kim Hoa, senjata rahasia yang berupa bunga emas. Dia menghajarnya hingga Kim Hoa itu jatuh. Dia tertawa dan kata, Nona Ie, kaulah Nona dari keluarga berpangkat dari terhormat. Mengapa kau begini berkeras hati menghamba kepada orang jahat? Apakah kau tidak takut nanti merusak nama baik leluhurmu? Baik kau lekas mengubah pendirianmu, kau menghamba kepada pemerintah, dengan memandang kepada mendiang ayahmu, mungkin Seri Baginda nanti memberi keampunan kematian. Sin Chu gusar dan mendongkol sekali, tetapi ia mesti melindungi Seng Lim, suaminya, tidak mau ia melayani orang yang licih itu. Justeru begitu. Yang Chong Hai mendengar suara menggeledek, Bang Sat tidak tahu malu, bagaimana kau bertingkah. Lihat pedang bentakan itu diikuti suara menyambernya angin. Dia kaget, tetapi dia tabah, dia segera menangkis ke belakang. Berbareng dengan itu, dia memutar tubuh, maka di depannya dia melihat Chiyo Keng Tu, si jago tua yang romannya sangat bengis. Sebab orang si Chiyo ini murka tak kepalang. Dengan pedangnya, Keng Tu menyerang ke tenggorokan. Di antara Sutai Kiam Ke, empat jago pedang terbesar, Keng Tu termasuk yang nomor tiga, meski ia sudah bertempur lebih dengan Satlek Hiong, ia tetap jauh terlebih liai daripada yang Chong Hai, maka itu Chong Hai menjadi keder dan repot. Habis menangkis serangan yang pertama itu, Chong Hai repot memela diri dari serangan susul-menyusul dari lawannya yang tua itu. Dia cuma dapat memela diri, tidak dapat dia membalas menyerang. Keng Tu menyerang sengit dengan Keng Tu Kiam Hoat, ilmu pedangnya gelombang dasyat. Lo Tong San melihat kawannya terdesak, dia maju untuk membantui. Sebagai mana biasa, dia maju dengan kedua tangan kosong, sebab dia bersilat dengan ilmu silat Hong Chiu Ji Pek Jin, atau tangan kosong menyerbu senjata, dengan berani dia hendak merampas pedangnya Keng Tu Jiu Tu. Sebagai seorang berpengalaman, Keng Tu tidak mengijankan senjatanya dirampas, tetapi karena majunya orang Shilou ini, ia jadi terkepung berdua, maka itu, dari pihak penyerang, ia menjadi terpaksa mesti membela diri. Lihai ilmu silat Hun Keng Chok Kuchiu dari Tong San, ilmu silat memisah otot, menggeser tulang, siapa terkena serangan ini, dia patah tangannya atau sedikitnya terkeselau. Kiau Siau Siau maju terus teranpa tandingan yang berarti. Sudah kira 30 taubak roboh di tangannya, dari itu dia maju sambil tertawa terbahak-bahak sampai mendadak dia melihat Insulan sedang. Bertempur bahu-membahu dengan Chiu Chih Yap. Dengan jarum bohoa ciam. Nona Im telah merobohkan tak sedikit serdadu negeri. Dia maju menghampirkan, sambil tertawa besar di Akata, inilah namanya keadilan. Wat Tuhan itu tak ada yang bolong. Akhir-akhirnya kau toh bertemu juga denganku. Belum berhenti suaranya itu, tubuh Siau Siau sudah melesat ke depan si Nona. Si Hulan berkelit dari serangan, sembari berkelit dia menimpuk dengan sebatang tok bukim chiam hoa yam tan, ialah peluru bercampur jarum emas yang beracun yang mengeluarkan asap. Dengan lihai Siau Siau menangkis dengan kipasnya, membikin peluru mental balik dan pecah, asapnya terpencar buyar. Dia tertawa dan menanya, Buda Hinagina, kau masih mempunyai senjata apa lagi? Kau keluarkanlah semua. Semakin kau galak, semakin ingin aku memberi kau rasa, supaya kau menderita hebat. Mulanya Siau Siau tampan sekali akan tetapi ketika ia kena diserang pelurunya Nona Im. Separuh mukanya terbakar hingga menjadi terluka dan rusak, meski benar dia berhasil diobati hingga sembuh, hanya tetap sebelah mukanya itu berbekas. Karena mukanya menjadi jelek, dia menjadi sangat gelusar dan sakit hatinya dia membenci sangat pada Siau Lan. Dia ingin membalas sakit hati, untuk itu dia mengharap dapat membekuk hidup pada si Nona Guna disiksa. Kiam Hang Tau Siau Lan terancam bahaya hatinya cemas. Ia sendiri sudah tidak berdaya karena totokan Hian Im Chi dari Siau Siau, benar ia masih merasakan dingin, tetapi pikirannya sadar seperti biasa. Maka ia kata pada Giyok Hou, lekas kau tolongi Nchi Siau Lan. Pemuda itu bersangsi. Kalau ia meninggalkan Nona ini, si Nona bakal terancam bahaya. Jikalau kau tidak mau pergi menolongi, nanti aku yang pergi kata Kiam Hang melihat kesangsian orang. Tio Giyok Hou menghunus goloknya golok Biyancho. Adik Hang, jaga dirimu baik-baik katanya menoleh. Lantas ia lompat ke arah Kiau Siau Siau. Anaknya Pak Beng melihat datangnya musuh, dia tertawa lebar. Bagus dia berseru. Sekalian saja kamu semua menyerahkan jiwa kamu. Kata-kata itu ditutup dengan gerakan kipasnya, menangkis goloknya Giyok Hou. Di dalam ilmu silat, Giyok Hou kalah seurat dari Siau Siau, maka itu tempo goloknya ditangkis, goloknya itu mental balik, setelah mana Siau Siau maju merapatkan diri, untuk menotop. Hampir Giyok Hou menjadi kurban, syukur dia gesit, dia dapat berkelit. Dia lantas merasakan hawa angin. Tapi dia tidak takut, dia melawan terus. Dia menggunakan ilmu yoga serta ilmu kelincahan Chouan Hoa Jau Si untuk menyingkir dari setiap toto kan, Saban ada saatnya seru dia membalas menyerang. Siulan melawan terus pada Kiau Siau Siau. Ia segera dihantui Chiu Chihiaplah bersenjatakan sepasang golok Liwiap Siangto dan Chihiaplah golok besarnya. Keduanya mendesak. Siau Siau melawan dengan kipasnya, sebab dikepung berdua, dia repot juga. Begitu satu kali, habis menangkis goloknya Siulan dan Chihiaplah tengah terdesak itu, pundaknya kena terhajar tinjunya Chihiaplah. Tentu sekali dia menjadi sangat menjengkol. Sementara itu dia melihat Kiam Hang tak jauh daripadanya, mendadak dia ingat Kerekeji. Demikian habis menangkis pula goloknya Siulan, dia lompat ke arah Nonaliong. Tio Giyok Hong terperanjat, ia lompat menyusul, guna merintangi anak muda itu, dengan begitu mereka jadi bertempur di dekat Kiam Hang. Inilah berbahaya untuk Si Nona, yang tak dapat berkisar dari tempatnya itu. Siulan dan Chihiaplah menyusul, tetapi Siau Siau tetap menang di atas angin. Hock Tiantou dan In Hang telah berhasil mengusir ke An Sin Leong tetapi orang-orangnya jago tua itu mengurung mereka, mengurung dari jauh saja lantaran mereka itu jari. In Hang melihat suasana buruk untuk pihaknya, ia mengertak gigi. Tiantou, mari turut aku. Ia berserus raya terus. Ia mengamuk, guna membobol kurungan. Ia membuat setiap golok dan pedang yang merintang menjadi terpental. Tiantou heran, hingga ia pikir, mungkinkah dia mengajak aku menyingkir dari sini. Tak mungkin dia bersifat demikian. Tengah ia berpikir itu, ia mendengar istrinya berkata pula, biar bagaimana, kita mesti menangkap hidup-hidup pada Kiau Siau Siau. Tak kala itu matahari sudah turun ke barat. Tentera negeri sudah berhasil memukul pecah garis pembelaan pulau dan sedang maju terus ke tengah, ke arah markas. Debu mengepul tinggi, burung-burung kaget dan terbang serabutan. Sinar layung seperti mengutarakan kesedihan. Dalam keadaan seperti itu, Yap Seng Lim masih memberikan titah-titahnya untuk pihaknya mundur. Sincu bersama Chiyo Bun Wan serta beberapa taubak yang mewakilkannya. Ia telah mesti bicara banyak, ia telah mengerahkan sisa tenaganya, maka itu, habis memerintah, ia letih sampai ia tak dapat bicara lagi. In Hang dan Tian Tau dapat keluar dari kepungan, mereka lari ke arah Giyok Hou bertiga. Nyonya Hou sudah lantas berteriak, Siau Hou Chu, serahkankan bangsat itu padaku. Pergi kamu melindungi Yap Che Chu mundur dari sini. Kiau Siau Siau kaget tidak terkira mendengar suara In Hang dan melihat orang datang berdua suaminya. Justeru itu Che Hiap membacok padanya lantas ia menutup kipasnya dan menangkis dengan keras untuk dapat meminjam tenaga Che Hiap buat ia berlompat melewati kepala orang Che Chu ini, guna menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Kemana kau hendak lari berteriak In Hang sambil ia menyerang ke punggung. Masih sempat Siau Siau menangkis ke belakang. Kipasnya itu dipakai sebagai pedang dan ia menggunakan tangkisan pedang Ngo Heng Kiam. Tadinya tak beda banyak kegagahan Siau Siau dan In Hang tetapi In Hang telah maju pesat sekali, ia melombay jauh maka itu sekarang Siau Siau bukanlah tandingannya. Maka itu juga, walaupun bisa menangkis, dia toh tertolak keras hingga dia terhuyung-huyung. Setelah Kiong melihat Siau Siau terancam bahaya, dia maju untuk membantui, akan tetapi dia dipegat Hock Tiantou. Ketika dia menyerang dengan sepasang gembolannya, Tiantou menangkis dengan pedangnya. Maka bertempurlah mereka berdua. Yang Cong Hei dan Lo Tong San pun melihat Siau Siau sangat terancam, mereka meninggalkan Chio Keng Tu untuk menolongi. Tapi In Hang mendesak hebat, sesudah berulang kali menikam dan menabas, akhirnya ujung pedangnya mengenai juga pundak pemuda Siki Yau itu, hanya syukur karena sebatnya dia berkelit, tulang pipanya tidak terlobangkan. Habis itu, In Hang menghampirkan suaminya, guna membantu Tiantou. Setelah Kiong pecundangnya In Hang, melihat datangnya si Nona, terpaksa dia meninggalkan Tiantou. Seraya memutar gembolannya, dia berlompat ke samping, guna menyingkir, meski begitu, dia kaget bukan main sebab pedangnya In Hang berdua menghajar senjatanya itu. Dia kabur terus tanpa menantikan datangnya Cong Hei atau Tong San. Habis itu, Tiantou bersedia memegat, sedang In Hang mengejar pula Siau Siau. Cong Hei mengerutkan alis melihat ancaman bagi Siau Siau itu, tetapi ia segera mendapat akal. Ia, segera berteriak-teriak, jangan kasih diri kita kena dipedayakan musuh yang menggunakan akal mengurung negara Gui untuk menolongi negara Tio. Lekas semua kembali pada kedudukan masing-masing. Tangkaplah Yap Seng Lim. Aku bersama lo Tong Nia akan menolongi Kiao Kong Chu. Kamu jangan bingung. Di mulut Cong Hei mengatakan demikian, di hati dia cemas sekali. Dia tahu bersama Tong San dia tidak dapat melawan Tiantou, tetapi dia bakal menang tempo, asal mereka berdua dapat bertahan sampai 50 jurus, tentera negara tentu bakal sampai di situ. Dengan datangnya pasukan besar, dia percaya, musuh bakal kena diringkus semua. Pula teriakannya itu ada artinya untuk Siau Siau, ialah supaya anaknya Pak Beng itu lari memapaki tentera negeri. In Hang mengejar terus. Sebentar saja ia telah keluar dari sekitar gelanggang Piabu. Ia lari ke ujung timur laut dari pulaunya di mana ada sebuah gunung kecil. Kesana Siau Siau kabur sekeras-kerasnya. Di waktu itu, cuaca sudah mulai remang-remang. Suara pertempuran terdengar hebat sekali. Mungkin tentera rakyat dari markasnya sudah maju semua menyambut musuh, karena mana buat sementara waktu tentera negeri sukar nerobos seluruhnya. Bukit kecil itu menjadi garis ketiga dari Seng Lin, tentera rakyat di situ sudah ditarik pemimpinnya, maka itu, di situ keadaannya sunyi dan kosong. Dengan luka-lukanya, Siau 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 menyingkir ke gunung ini. Sebenarnya dia tidak terlukakan parah akan tetapi luka-lukanya itu menyebabkan dia kurang. Gesit, sedang yang mengejar dia ialah In Hang. Makin lama sinyonya menyusul makin dekat. Dia takut bukan main, dia menjadi bingung. Di situ mereka tidak cuma berdua saja, Siau Siau dan In Hang. Di situ masih ada seorang lain ialah Yang Chong Hei, yang turut berlari-lari karena dia ingin dapat menolongi putranya Pak Beng. Chong Hei berteriak-teriak, Kiao Kong Chu, kau bertahan terus. Hanya sebentar lagi, ancaman bahaya akan sudah lenyap. Sembari lari Siau Siau menoleh, maka ia melihat juga Chong Hei yang suaranya ia telah dengar. Di belakang orang Shi yang itu terlihat juga Lok Tong San menyusul. Hanya mereka itu berdua terpisah kira-kira setengah li. Tapi ia lega juga hatinya. Maka ia mengertak gigi dan mendamperat, Perempuan bangsat, akan aku adu jiwaku denganmu. Ia berhenti berlari, hingga segera ia dicandak L.N. Hong, yang terus menikam padanya. Dengan dekat ia menangkis. Terang demikian pedang dan kipas bentrok keras. In Hang tertawa. Aku khawatir kau tidak sudi mengadu jiwa denganku. Ia kata pada musuhnya itu. Terus ia berkata pula, Tianto, kau pegat dua bangsat itu. Sebentar aku pun hendak membuat perhitungan dengan mereka. Memang, Tianto pun telah datang menyusul. Baik menjawab suami itu. Asal kau berhati-hati. Untuk senjata rahasianya yang beracun. Tianto mengatakan demikian karena ia tidak tahu siau-siau liai dengan totokannya jeriji hian imci. Ia menyangka Seng Lim dan Kiam Hang terkena senjata rahasia beracun hingga mereka itu kehabisan tenaga mereka. Habis menyauti istrinya ia lantas mempegat Chong Hei dan Tong San. Yang toa Chong Kean katanya tertawa dingin. Sudah sepuluh tahun kita berpisah, rasanya Seng Tempo lewat cepat sekali. Pada sepuluh tahun dulu itu Tianto membuat Chong Hei kabur dengan meninggalkan pedangnya. Hingga dengan demikian, julukan salah satu Sutai Kiam Kek telah berpindah orang. Mukanya Chong Hei menjadi merah. Aku dengar kau berdiam di gunung Tiansan meyakinkan ilmu pedangmu. Ia kata, mengapa sekarang kau datang kemari mencampuri urusan usilan ini? Suka aku memberi nasihat padamu, baik kau jangan turut menyeburkan diri dalam air keruh. Jikalau kau suka dengar nasihatku ini aku si orang si yang akan melupai permusuhan kita, dari musuh kita menjadi sahabat. Jikalau tidak, hektometer. Jangan kau terlalu mengandalkan ilmu pedangmu yang lihai. Kau harus mengerti, Seng Ceng Corang tak dapat melawan kereta. Maka kau pikirlah masak-masak. Kata-kata itu tepat mengenai hati Tian Tau yang tidak usilan, hanya Chong Hei tidak tahu disamping mengutamakan ilmu pedangnya, Tian Tau toh mempunyai keangkuhannya, sedangkah ini ia telah dibikin mendongkol, hingga tak senang ia mendengar nasihat diberikuti ancaman. Sudah sepuluh tahun kita tidak bertemu, katanya keras, aku menyangka kau telah memperoleh kemajuan, siapanya na kau masih tetap menjadi si anjing yang mengandalkan pengaruh orang. Kata-kata itu ditutup dengan serangan pedang cengkong kiam. Dengan baik hati aku memberi nasihat padamu, kau tapinya jadi si anjing yang menggigit lutong pin kata Chong Hei. Kau tidak kenal. Ia mau meneruskan menyebut kebaikan orang, tetapi ujung pedang sudah menyerang ke arahnya, terpaksa ia melintangi pedangnya guna menutup diri, akan tetapi lihai pedangnya Tian Tau, kelihatannya menyerang ke kiri sebenarnya menikam ke kanan. Hampir ujung pedang itu mengenai lengan, syukur ia sebat, maka cuma tangan bajunya yang dibikin berlobang. Chong Hei kaget. Sepuluh tahun ia sudah berlatih pula, siapa tahu ia tetap ketinggalan jauh dari Tian Tau, yang maju pesat sekali. Tian Tau bersilat dengan Tui Hong Lak Cap Sisi, ilmu pedang mengejar angin, yang terdiri dari 64 jurus, ialah ilmu pedang yang ia baru ciptakan. Baru lima jurus yang Chong Hei sudah kena dibikin tertutup, sampai dia tak berdaya tepat dia lagi terancam tenggorokannya, mendadak Tian Tau mendengar suara angin. Itulah perbuatan lo Tong San Sili Chi, yang baru maju sesudah lewat beberapa jurus itu. Diserang secara membokong itu, Tian Tau terpaksa menarik pulang serangannya dan berbalik menangkis ke belakang. Tong San tidak dapat dipandang enteng, lantaran siapa tertangkap tangannya olehnya, tangannya itu bisa patah dan ringannya salah urat. Tong San cepat menarik pulang tangannya. Dengan begitu Chong Hei ketolongan. Tapi Chong Hei telah menangkis, pedangnya bentrok dengan pedangnya Tian Tau, karena mana ia merasakan telapakan tangannya sakit sekali. Telapakan tangannya itu pecah mengeluarkan darah. Sampai di situ, Tian Tau dikepung berdua. Inilah ada baiknya untuk Yang Chong Hei. Dia dapat bernapas hingga mereka jadi sama imbangannya. In Hang sebaliknya mendesak hebat kepada Kiao Xiao Xiao. Tanpa ada yang membantui, puteranya Pak Bieng menjadi kelebakan. Lepas tanganmu terdengar sinyonya berseru. Xiao Xiao kaget, Xia Xia belaka dia mencoba berkelit, lengannya kena tertikam di dekat nadinya, dengan begitu kipasnya terpaksa dilepaskan, ketika tangan kiri In Hang diluncurkan, dia kena disamber tulang di pundaknya, sedang ujung pedang mengancam punggungnya. Yang Chong Hei dapat melihat keadaannya Xiao Xiao. Sembari berkelahi dia turut memasang mata. Dia kaget hingga dia mengeluarkan seruan tertahan. Ketika itu Tian Tau lagi mendesak tongsan, dia menggunakan kesempatan untuk menjejak tanah, guna lompat mencelat ke samping, hingga dia menjadi bebas, setelah mana, sebelah tangannya lantas diayun. Satu sinar terang kuning emas berkelebat. In Hang, hati-hati Tian Tau berseru. Membarengi seruan itu, di sana terdengar jeritan yang menyayatkan hati. In Hang pun terhuyung, seperti yang mau jatuh. Tian Tau terkejut. Ia sebenarnya sudah mengundurkan tongsan, tapi melihat keadaan istrinya, ia batal mendesak terus. Itu waktu Chong Hai juga berseru pula, angin keras lantas dia melarikan diri, menyusul tongsan, yang kabur terlebih dulu. Tian Tau lari terus pada istrinya lah mendapatkan kiau-siau-siau rebah di tanah, punggungnya berlepotan darah. In Hang, kau kenapa ia tanya istrinya? Coba periksa dulu, bangsat itu terkena senjata apa kata In Hang sebelum menjawab suaminya. Hati Tian Tau lega juga. Itu berarti yang terkena senjata rahasia ialah puteranya Kiao Pak Beng. Ia lantas memeriksa, untuk mana ia mesti merobek bajunya si anak muda. Akhirnya ia terkejut. Senjata rahasia itu senjata yang tak disangka-sangka sekali. Itulah Kim Hoa atau bunga emas yang nancap di punggung. Ini toh Kim Hoa-nya sincu kata Tian Tau. Kecuali sincu di sini di mana ada lain orang yang. Kedua yang menggunakan Kim Hoa kata In Hang tertawa. Akan tetapi tertawanya itu tak wajar, menggetar. Yang Chong Hai sangat licik. Dia melihat Kiao Xiao Xiao telah kena dibekuk In Hang. Dia khawatir sinyonya nanti menggunakan anak muda itu sebagai senjata untuk menindih Kiao Pak Beng. Hingga Pak Beng tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah berbahaya untuk siasatnya membokong Yap Seng Lim. Lantas timbul pikirannya yang jahat. Dia mau memindahkan bahaya kepada lain orang. Begitulah dia menimpuk Xiao Xiao. Senjata rahasia yang dia gunakan I Allah Kim Hoa bunga emasnya sincu, yang tadi dia punggut ketika dia diserang Yonya Seng Lim. Dalam hal menggunakan senjata rahasia dia mahir, sedang itu waktu orang pun tidak bersiaga. Xiao Xiao, yang ditangkap In Hang, lagi membaliki belakang. Demikian, kalau nanti Kiao Pak Beng mengetahui kebinasaan putranya, dia bakal mendapat tahu putranya itu terbinasa di ujung Kim Hoa, hingga sincu yang bakal dituduh. Tian Tau jujur tetapi segera ia mengerti akal muslihat keji dari Chong Hai itu. Mulanya ia terkejut, akhirnya ia tertawa dingin dan kata, Sudah, jangan kita takut. Sekarang ini, biar bagaimana juga, kita tetap bakal bermusuh dengan Kiao Pak Beng. Biarlah Chong Hai menggunakan akal kejinya ini. In Hang tertawa menyeringai. Aku, aku mana takut, katanya sukar, suaranya lebih-lebih menggetar. Tian Tau kaget, hingga ia menatap muka istrinya. Ia melihat alis istri itu mengerut, di situ pun ada nampak warna hitam. Kau terkena Siulo Imsat Keng, katanya, berseru. Adakah ini Siulo Imsat Keng balik tanya In Hang? Aku cuma merasa aku kena ditotok satu kali oleh bangsat ini selagi aku mencekup dia totokan Hian Im Chi dari Kiao Siop 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 berdasarkan Siulo Imsat Keng, cuma itu tak sehebat Siulo Imsat Keng sendiri, maka itu, In Hang masih dapat bertahan. Tian Tau periksa nabi istrinya. Melihat pertandanya, inilah akibat Siulo Imsat Keng, katanya. Hanya tenaga dalamnya Siop Siop masih lemah, kau tidak terkena hebat. Sekarang kita mesti lekas menyingkir dari tempat ini, kita membutuhkan satu tempat yang aman, nanti aku mencoba menghalau racunnya. Tian Tau bicara dengan suara tetap. Ia rupanya percaya betul pada kemahiran tenaga dalamnya. Istri itu mengerutkan alis. Lukaku tidak berarti, katanya, yang berbahaya ialah Yap Cecu. Mana dapat kita mementingkan diri sendiri? Tepat itu waktu. Liu Tek Chong berlari-lari menghampirkan mereka. Jagot tua ini datang atas titah Seng Lim untuk menyambut pasangan suami istri itu. Ini pun berarti Seng Lim beramai sudah meninggalkan pulau, tempat kedudukan mereka, yang sudah tidak dapat dipertahankan itu. Tanpa ayah lagi hok Tian Tau maju di muka, guna membuka jalan In Hang mengikuti bersama Liu Tek. Yang Chong He tidak tahu nyonya hok sudah tidak berdaya lagi, ia tidak berani maju untuk menghadang, dengan begitu Tek Chong dapat membawa suami istri. Itu ke tepian selatan di mana ada sebuah pelabuhan yang sunyi. Di sana terlihat peraunya Seng Lim sudah meninggalkan tepian. Di sana sini terlihat perahu-perahu kecil tentera negeri. Sambil berseru Tian Tau berlompat ke sebuah perahu kecil, pedangnya diayun, membikin kutung goloknya seorang opsir yang berada di atas perahu itu. Ia masih merasa kasihan, kalau tidak, tentulah jiwa opsir itu telah dirampas. Opsir itu bisa berenang, dia nyebur ke laut untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam perahu itu ada tujuh serdadu, yang empat kena ditendang roboh ke air yang lainnya nyebur sendirinya. Maka perahu itu kena dirampas dan dibawa ke pinggir, untuk dipakai menolongi In Hang dan Liu Tek Chong. Sementara itu Tek Chong maju sambil melindungi Nyonya Hock. Tidak ada musuh yang berani menyerang, mereka cuma mengambil sikap mengurung sejauh belasan tombak. Tian Tau sampai di tepian, ia lompat ke darat. Dengan serob batu ia menyerang pada musuh, hingga banyak yang terluka borboran darah, hingga mereka itu lari kucar kacir. Dengan begitu ia dapat menyambut istrinya naik ke perahu. Liu Tek Chong ketua dan benteng air di Tayo, ia pandai berenang dan mengemudikan perahu, maka ialah yang lantas menjalankan perahu itu, yang ia gayuh laju sangat pesat. Pihak tentera negeri berkumpul pula, mereka lantas mengejar. Mereka pun menyerang dari jauh-jauh, dengan anak panah. Tian Tau berdiri di atas perahu, dengan pedangnya ia menghalau setiap jem paring. Dengan begitu ia melindungi istrinya dan Tek Chong. Lewat sekian lama, perahu kecil ini mulai sampai di tengah laut dan pihak pengejar ketinggalan di belakangnya. Tek Chong mengeluarkan napas lega lantas ia meluncurkan panah api Hoa Yam Chian yang warnanya biru. Cepat sekali, dari kejauhan terlihat meluncurnya api serupa. Tek Chong girang sekali. Yap Che Chu sudah lolos katanya. Dia berada di sebelah depan sana. Panah api itu ialah isyarat mereka satu pada lain. Tengah Tek Chong menggayuh terus, tiba-tiba terdengar suara bersiung di tengah udara. Tajam suara itu. Ia lantas mengangkat kepalanya atau ia berteriak, celaka. Sebuah benda hitam menyamber ke arah perahu mereka. Jagotua itu mengangkat penggayuhnya, untuk menangkis, maka sebuah batu besar jatuh ke sisinya, membikin rusak pinggiran perahu. Kalau tidak ditangkis, entah bagaimana hebatnya serangan itu. Ternyata tentera negeri menyerang dengan menggunakan apa yang dinamai kereta Kichong Chia, sebuah batu dimuatkan dalam sebuah alat, kalau pesawatnya dikasih bekerja, batu itu dapat terlempar jauh mirip peluru meriam. Habis itu, menyusul batu-batu yang lainnya. Tek Chong kewalahan, dia roboh di atas perahu. Tian To pun menyembok beberapa batu, tapi sebuah di antaranya jatuh tepat di tengah-tengah kendaraan air. Mereka hebat serangan itu, perahu kena dibikin bolong. Syukur dua batu yang lainnya jatuh di sasaran kosong. Itulah perahunya Yap Che Chu kata Tek Chong sambil menunjuk ke depan di mana tampak sebuah perahu dengan benderanya yang besar. Sementara itu air sudah memasuki perahu, hingga tubuh perahu sebaliknya mulai masuk ke dalam air. Ketika itu mereka terpisah dari perahu besar masih 10 tombak lebih. Dua batu lainnya jatuh pula ke pinggir perahu. Liu Tek Chong menunjuk ke bendera besar dari perahu di depan. Benar perahunya Yap Che Chu ya kata pula. Selagi jago tayo ini berbicara, air sudah memenuhkan perahu, hingga tenggelamnya perahu itu makin dalam. Syukur kendaraan itu tidak lantas terbalik karam dan masih dapat maju sedikit. Di saat sangat berbahaya itu, Ho Tian Tau telah mengasih lihat ketabahan hati serta kepandainya. Dengan mendadak ia menyamber tubuh Liu Tek Chong dengan tangan kiri dan inhang dengan tangan kanan, kedua kakinya segera menjejak pinggiran perahu. Cepat luar biasa, tubuhnya lantas lompat terapung. Selagi lompat itu, ia melemparkan tubuh Liu Tek Chong ke arah perahu besar, tubuhnya sendiri mencelat terus. Meski begitu, masih ada kira-kira dua tombak terpisahnya ia dari perahu besar itu. Di kepala perahu besar ada Kok Tio Kun. Tabib jago itu telah menyambuti tubuhnya Liu Tek Chong, habis itu dengan kesehatan luar biasa, ia menyambar sepotong. Papan injakan perahu, yang ia lemparkan ke laut, tepat ketika kakinya Tian Tau hampir mengenai permukaan air, maka jago dari Tian San itu dapat menaruh kaki di atas papan itu yang dia terus jejak, hingga dia dapat berlompat pula karena mana di lain saat dia sudah berada di atas perahu besar. Kok Tio Kun seorang jago tetapi ia ngeri melihat perahu, percobaan berbahaya dari Tian Tau itu, maka setelah menyaksikan orang berhasil menyelamatkan diri, ia menjadi kagumpukan main. Apakah nona leng terluka ia tanya? Ya, tetapi tidak berarti, menyahut In Hong. Aku kena tertotok satu kali oleh si bangsat, Tian Tau terlalu berhati-hati maka ia melarang aku berlompat menggunakan tenaga. Bagaimana dengan Yap Che Chu? Mari kita lihat, Sahutek Chong. Bersama-sama mereka masuk ke dalam gubut perahu. Yap Seng Lim sedang rebah begitu juga Liong Kiam. Hang, Ie Sin Chu dan Tio Gio Kho mendampingi mereka itu masing-masing. Lukanya Kiam Hang agak lebih ringan. Seng Lim merah mukanya tetapi waktu dirabah, rasanya dingin. Di antara Yap Seng Lim, Liong Kiam Hang dan Leng Lin Hang, Seng Lim adalah yang lukanya paling berat. Inilah disebabkan, ia habis bertanding hebat dengan Satlek Kiong, ia telah menggunakan tenaganya berlebihan, selagi masih letih, ia kena dibokong kiau-siau-siau. Sudah begitu, juga hatinya sedang panas sekali lantaran kecurangan musuh. Maka itu, terluka dan mendongkol, ia menjadi lelah sendirinya. Mendengar tindakan banyak kaki, Seng Lim membuka matanya. Liu Ce Chu, apakah anak-anak telah mundur semuanya? Ia tanya. Cio Lo Chiang Pue yang mengepalai mereka, meski ada kerusakan tetapi tidak berarti, Teg Chong menjawab. Coba tolong pepayang aku untuk aku melihat, Seng Lim minta. Baiklah kau jangan terlalu banyak berpikir, kata Seng Chu. Pepayang aku bangun Seng Lim kata, suaranya dalam. Seng Chu heran. Semenjak bersuami istri, baru kali ini ia mendengar suara membentak itu. Akan tetapi ia tidak menjadi tidak senang hati, ia dapat mengerti hati suaminya itu. Maka ia pegangi suaminya, yang menguatkan tenaga untuk bangun berdiri. Berdiri di muka perahu. Seng Lim melihat ke arah pulaunya. Di muka laut terlihat melulu pasukan air tentera negeri. Dan arah pulaunya tertampak sinar api dan asap bergulung-gulung naik. Itulah berarti pulaunya, yang dibangun selama sepuluh tahun, telah habis ludas, maka sakitlah hatinya. Mendadak matanya mendulik, ketika ia menyerukan, oh pemerintah yang bijaksana ia lantas muntahkan darah hidup, tubuhnya roboh dan pingsan. Sin Chu kaget sekali tetapi ia memeluki suaminya kuat-kuat. Jangan khawatir, berkata Kok Tio Kun. Dia cuma pingsan disebabkan sangat mendeluh. Yang dikhawatirkan ialah racun nanti menyerang ke ulu hatinya. Tian Tau, kata In Hang pada suaminya, kenapa kau tidak mau lantas membantui Yap Che Chu menghalau racunnya itu? Tian Tau bersangsi selekasnya ia berada di dalam perahu besar ini. Ingatannya yang pertama ialah segera menolongi istrinya. Ia pernah memikir akan menolongi Seng Lin, tetapi kalau ia berbuat begitu, ia khawatir tenaganya nanti tak cukup lagi untuk mengobati istrinya itu. Sekarang ia mendengar kata-kata istrinya ini, bahkan In Hang menatap ia dengan tajam, ia jengah sendirinya. Tanpa menjawab lagi istrinya itu, segera ia turun tangan. Penaga dalam Tian Tau telah mencapai puncaknya kemahiran, begitu ia memegang punggung Seng Lin, begitu tenaganya tersalurkan kepada pemimpin besar dari tentera rakyat Sukarla itu. Mulanya ia membuka jalan darah, lalu menolaknya. Dengan begitu ia menolak racun, yang keluar bersama keringatnya. Dengan lekas Seng Lin dapat bernapas pula, dengan begitu juga mukanya yang pucat pasti terlihat bersemu dadu dengan perlahan-lahan. Melihat demikian, hati Seng Cu lega. In Hang girang hingga ia bersenyum, ketika ia mengawasi suaminya, sinar matanya bentrok dengan sinar mata suaminya itu. Tian Tau melihat tegas sinar mata istrinya hidup dan halus, dari situ ternyata bahwa istrinya itu sangat bersyukur terhadapnya. Hal ini melegakan hatinya. Tiba-tiba awak perahu di belakang berseru, perahu bocor. Itulah akibatnya gempuran gelombang. Tadi perahu kita terhajar peluru batu, kata Tio Kun, untuk menghibur. Lobang yang bocor itu sudah disumbat, rupanya sumbatannya lepas. Nanti aku periksa lantas ia pergi ke belakang. Sekarang barulah Tian Tau mendapat tahu bahwa perahunya Seng Lin ini telah dikejar tentera negeri tetapi dapat lolos di bawah pimpinan Kok Tio Kun, karena keadaan sangat mendesak. Mereka bertiga terpaksa ditinggal pergi, jikalau tidak, ada kemungkinan Seng Lin semua kena tertawan. Kian Hang telah ditolong Giok Ho, tetapi tenaga dalam pemuda ini masih sangat berbatas. Dia kalah jauh sekali dari Tian Tau, maka syukurlah lukanya si pemudi tak sehebat luka Seng Lin, ia jadi dapat dibikin ringan. Ketika kemudian ia pulih pula, ia segera bicara dengan In Hong. Yang pertama kali ia tanyakan ialah ini, Enci Hong, apakah kau dapat melihat adik Xiaulan? Dia dapat lolos atau tidak? Nona Ing dan Ban Xiao Hiap turut Xiaolong Hiong, kata Liu Tek Chong. Aku rasa mereka tidak kurang suatu apa. Kian Hang mengerutkan alisnya. Giok Ho, katanya, setelah kita bebas, kau mesti segera pergi mencari tahu tentang adik Xiaulan itu. Mendengar kata-kata orang dan melihat sampai sebegitu jauh, hati Tian Tau tertarik. Kian Hang dengan In Hong serupa sifatnya, katanya dalam hati kecilnya. Selagi menghadapi ancaman bencana, mereka ingat lebih dulu keselamatan lain orang. Pantas mereka berdua sangat menyayangi satu dengan lain. Sementara itu perahu mereka tak dapat laju tepat. Itulah disebabkan bocor tadi yang perlu segera ditambal pula. Karena itu mereka kena disusul sebuah perahu tentera negeri. Di atas perahu pengejar itu, di bagian mukanya, terlihat tiga pemimpinnya, ialah Kuan Sin Leong bersama Yang Cong Hei dan Lo Tong San. Si orang Xi yang sudah lantas tertawa terbahak-bahak. Yap cecu, kami datang berkunjung pula untuk menjenguk kau. Demikian suaranya Yang Jumawa. Lo Tong San juga berkata nyaring, menurut adat istiadat. Maka kehormatan itu harus dibalas hormat. Kami mengucap terima kasih untuk perlayanan kamu tadi, dari itu sekarang kami hendak mengundang kamu datang ke Kota Raja untuk pesiar. Kuan Sin Leong sebaliknya dengan mengangkat tinggi tangan tunggalnya, berkata dengan suaranya yang seram, Hock Tai Hiap dua kali kita bertanding, dua-dua kalinya kita terganggu setengah jalan, dengan begitu menjadi belum terdapat keputusannya. Oleh karena itu justru malam ini rembulan permai dan angin sejuk, selagi kita main perahu di atas laut ini, oleh karena tidak ada daya penghiburnya, aku si orang tua sengaja datang kemari untuk memohon pengajaran dari kau dan istrimu yang terhormat. Di dalam hatinya Tian Toh mengeluh. Itu waktu In Hang belum dapat menggunakan pedang atau tenaganya. Ia sendiri saja sukar melawan jago tua itu. Sedang dua orangnya telah terluka parah, di pihak sana ada yang Chong Hei dan Lo Tong San, dua orang yang tangguh. Dapatkah ia melayani ketiga musuh itu? Pengajago Tian San ini berpikir, perahu musuh, sebuah perahu kecil dan pesat majunya, telah menyandak. Lei Xin Chu, yang telah menghunus pedangnya, berseru dengan sengit, adu jiwa dengan mereka. Ketika itu, dari kiri pun menghampirkan sebuah perahu kecil lainnya. Hok Toh Ako, kau menjaga di sana. Xin Chu kata pada Tian Toh. Jagalah supaya perahu itu tidak dapat membokong. Habis berkata, nyonya yap ke depan, atau ia segera mendengar siulan yang nyaring yang dibarengi lompatnya satu tubuh ke arah perahunya. Dan itulah tubuhnya Koan Sin Leong. Tidak ayal lagi, Xin Chu menimpuk dengan dua buah bunga emasnya, menyusul mana, ia menabas. Ia tahu musuh lihai sekali, maka itu ia menyambut selagi orang belum sempat menaruh kaki. Ia ingin, kalau tidak dapat ia melukai, ia membuatnya musuh kecebur ke laut. Sebat sekali serangannya nyonya yap ini, akan tetapi di pihak sana, Koan Sin Leong yang lihai telah berlaku lebih sebat pula. Sin Leong dapat mendahului menaruh kaki di pinggiran perahu. Adalah itu waktu, bunga emas menyambar ke arahnya. Dia lantas mendak, untuk berkelit, berbareng dengan itu, pedangnya menyambut, menangkis serangan. Kedua senjata beradu keras. Xin Chu terkejut. Hampir ia membuat terlepas pedangnya, pedang cengbeng kiam. Ia pun mesti mundur dua tindak karena kerasnya tenaga menolak dari musuhnya. Begitu lekas menangkis itu, Sin Leong lantas membalas menyerang. Ia menggunakan jurus penghong koanjit, atau biang lalap putih menutupi matahari. Sementara itu kedua kim hoa dari Xin Chu tadi, yang lewat di atasan kepalanya koan Sin Leong, sudah menuju kepada loe tongsan yang berada di belakangnya jago bertangan satu itu. Tongsan kaget tetapi ia masih sempat menangkis dengan tangan baju. Hampir saja ia menjadi kurban senjata rahasia itu. Xin Chu menjadi nekat. Tidak dapat ia mundur, maka ia maju. Tepat ia hendak melakukan serangan yang berbahaya, yang dapat mengakibatkan mereka berdua terluka bersama, mendadak ia merasai angin berkesiur dari sampingnya, tubuhnya kena tertarik satu tenaga besar. Tepat itu waktu, ia mendengar suara kecebur yang nyaring, tubuh perahu pun guncang. Air laut terlihat munkrat. Ia tidak dapat melihat tegas apa sebabnya suara kecebur itu, tetapi ia menduga mesti ada orang yang terjun, atau terpaksa dibikin terjun ke air. Tentu Tian Tou yang membantui aku, pikirnya ini. Ia lantas mengawasi. Sekarang terlihat tegas. Di sana Hock Tiantou lagi menempur seorang wanita, dari Kuan Sin Leong lagi. Bertanding dengan seorang pria usia pertengahan. Ketika ia telah melihat dua orang itu ia girang luar biasa. Hock To Ako, orang sendiri ia berteriak keras. Tiantou mendengar itu, belum suara sirap, ia sudah mundur, untuk memberi jalan kepada nyonya lawannya itu. Itulah sebab ia melihat si pria usia pertengahan sudah memukul tongsan kecebur ke laut, hingga ia menduga kepada kawan. Siapa sepasang wanita dan pria itu? Mengapa Sin Choo menjadi demikian girang? Tak lain tak bukan, merekalah Intiong suami istri. Dan Intiong itu ialah kakak dari In Lui, guru Nisin Choo. Intiong menjadi murid kepala dari Kim Kong Chiu, tenggak dan tenggak ialah terhitung kakak seperguruan dari gurunya Tio Tan Hong. Kegagahannya Intiong ini jauh melebihkan Yap Seng Lim. Kauan Sin Liyong mencoba merebut kedudukan di atas angin melayani Intiong akan tetapi dia masih terdesak, dengan sepasang kepalanya yang mirip besi, orang Si In itu membuat lawannya mundur dua tindak. Si wanita, atau istrinya Intiong itu, ialah Tam Tai Kengbeng. Ia sudah lantas mendekati suaminya, sembari tertawa ia kata, sudah lama aku tidak pernah menggunakan pedangku, bangsa tua ini agaknya lihai, baikkah serahkan dia padaku. Kau setujukah? Intiong tertawa. Ya sahutnya. Tapi di sana datang pula seorang yang bersenjatakan pedang. Apakah kau khawatir nanti tidak mendapatkan ketikamu yang baik? Tam Tai Kengbeng berpaling, maka ia melihat Yang Cong Hei tengah berlompat ke perahu besar. Ia menjadi sangat girang. Ia tertawa dan kata, Oh, Yang Toa Kiamke. Baiklah, lawan ini lebih baik lagi. Ketika itu Yang Cong Hei sudah berlompat maju. Tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tam Tai Kengbeng menyambut dia dengan satu tikaman. Yang Cong Hei berlompat menyusuli Lok Tong San. Ia melihat Tong San kena dibikin tercebur. Ia kaget sekali. Ia lantas berpikir, jadi di perahunya Seng Lim masih ada orang gagah lainnya. Tian Toh tidak segagah orang itu. Ketika itu ia sudah sampai di perahu, matanya lantas melihat Intiong yang ia kenali. Kagetnya bertambah, ia bahkan ketakutan. Tapi ia sudah menaruh kaki, tak sempat ia berpikir lagi, Nyonya Intiong sudah menyerang padanya. Tam Tai Kengbeng menyerang ke bawah. Itulah siasat untuk membuat musuh bingung. Cong Hei lantas menangkis. Karena kaki kirinya belum menginjak tetap, tubuhnya dimiringkan ke kanan. Tangkisan itu tidak berhasil seluruhnya. Ujung pedang si nona meneroboskan celananya, hampir-mampir di betisnya. Ia menjadi nekat, maka juga ia lantas menyerang. Bagus berseru Tam Tai Kengbeng. Ia menangkis, habis mana, ia menyerang, bahkan beruntun hingga tiga kali. Ia mendesak untuk membuat lawan tak sempat memperbaiki kedudukannya. Itulah serangan saya, umpama kata badai dan hujan lebat. Pengah istrinya itu merangsak yang Cong Hei, pertempuran di lain kalangan sudah lantas sampai pada akhirnya. Dengan pukulan Tai Lek Kin Kong Chiang, tangan si arhat kuat, In Tiong sudah menghajar ke An Sin Leong sampai tubuh jago tua bertangan satu itu terlempar tinggi. Yang Cong Hei kaget, ia lantas lompat untuk mengundurkan diri, tetapi nyonya In Tiong menyusul ia, menusuk denggulnya, hingga ia tergores sedikit. Tubuhnya mencelat terus. Selaka jago yang licik ini, ketika ia baru menaruh kaki, koan Sin Leong yang terlempar itu justru jatuh ke arahnya. Ia kembali kaget. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sin Leong sudah menaruh kaki di pundaknya, untuk menjejaknya, buat dia berlompat pula menyingkirkan diri ke perahunya sendiri. Ia berlaku sebat, ia pun terus lompat ke perahunya. Hanya sayang, ia tidak sampai, ia kecebur ke laut. Adalah di lain saat, koan Sin Leong sudah mengangkat dua kawan yang basah kuyuk itu seperti dua ekor rayam yang kecebur di air untuk mereka lekas mengaburkan perahu kecil mereka. Sayang. Sayang kata Tam Tai Keng Beng menyesal. Aku sedang bergembira sekali, Jahanam itu kabur dengan meminjam jalan air. In Tiong tertawa mendengar kejenakaan istrinya itu. Tian Tau lantas menghampirkan, buat memberi hormat, untuk memperkenalkan diri. Telah aku mendengar Tio Tan Hang memuji ilmu pedangmu kata Tam Tai Keng Beng. Barusan aku telah menyaksikan itu, benarlah pujian untuk dirimu itu. Yang lainnya puj lantas menemui sepasang suami istri itu, setelah mana Sin Chu mengajaknya masuk ke dalam perahu. Yap Seng Lim sudah mendusin, mendapatkan datangnya In Tiong berdua, ia girang bukan main. Susio ia memanggil pada paman gurunya itu seraya ia mau berbangkit. Jangan bergerak kata On Tiong. Nanti aku mengobati dulu padamu. In Tiong jauh terlebih mahir tenaga dalamnya daripada Ho Tian Tau, dalam waktu yang jauh terlebih singkat, ia dapat menyembuhkan Seng Lim. Lebih dulu embun-embunannya pemimpin tentara rakyat Sukarla ini menghembuskan uap putih, lantas dia merasakan tubuhnya nyaman dan segar. Itulah tanda bahwa racun telah diusir habis. Berbareng dengan itu, Tam Tai Keng Beng pun bergantian menolongi Tiam Hang dan In Hang. Karena luka mereka ini berdua ringan, mereka tertolong lebih cepat lagi. Maka ketiga orang itu mengaturkan terima kasih mereka yang sudah ditolongi dari ancaman maut. Susiok, kenapa Susiok datang kemari? Kemudian Seng Lim menanya. Ia heran paman guru itu berdua datang dalam waktu yang tepat sekali. In Tiong tidak menyahuti, hanya menoleh kepada Sin Chu, ia tertawa dan kata, gurumu yang menetahkan kami. Berdua datang kemari. Sayang sekali kami datang terlambat. Dari suaranya In Tiong ini teranglah sudah bahwa Tio Tan Hang sudah mendapat tahu dari siang-siang yang benteng air di Pulau Hok Poutu telah terancam bahaya. Hal ini mengherankan Seng Lim semua, rata-rata mereka berpikir, Tio Tan Hang memang pandai melihat sikap musuh akan tetapi dia tinggal jauh di gunung Cong San di Tali, terpisahnya dari sini laksaan Li, mungkinkah dia benar-benar pandai ilmu nujum hingga dia ketahui segala apa yang bakal terjadi? Kalau benar, sungguh dialihai luar biasa. In Tiong dapat mengerti keheranan orang banyak itu. Ia tertawa dan kata, Tio Tan Hang tidak pandai ilmu meramalkan. Sekarang pun dia sudah tidak tinggal lagi di gunung Cong San. Raja yang sekarang hendak memikin lunak kemarahan rakyat, dia terpaksa membuat bersih penasarannya Lai Koklo dan mengakui jasanya Koklo terhadap negara, begitulah di tepi telaga seowu di Hang Chiu ia telah memperbaik kuburan Koklo dan membuatkan juga rumah abunya. Bukankah itu kamu telah mengetahuinya? Oleh karena penasaran ia Koklo telah dicuci bersih dan kehormatannya telah dipulihkan, dengan begitu dengan sendirinya sekalian orang yang dahulu hari ada sangkut lautnya dengannya menjadi bebas juga, perkara mereka itu tidak ditarik panjang pula. Mendengar sampai di situ, Sin Chiu mengjeleng kepala. Dia agaknya masgul. Apa maksud yang sebenarnya dari pemerintah? Tak dapat kita mengetahuinya, In Tiong menyambungi. Akan tetapi singkatnya firman raja demikianlah adanya. Oleh karena itu milik Tan Hang yaitu Tayo San Chung yang dulu hari telah disita sudah dikembalikan. Sebenarnya itulah milik dua keluarga Tio dan Tam Tai. Sekarang milik itu dijaga dan dirawat orangnya keluarga Tam Tai. Ketika di musim dingin yang lalu Tan Hang kembali dari kota raja, sebenarnya ia tidak pulang ke Chong San, ia hanya lantas tinggal di Tayo San Chung. Rombongannya yang Chong Hai rupanya tidak menyangka akan kejadian itu, rupanya mereka tidak menduga Tan Hang demikian bernyali besar, atau mungkin, meski mereka mendapat tahu tetapi mereka tidak berani menyaturni Tan Hang, maka selama beberapa bulan berdiam di San Chung itu, Tan Hang tidak mendapat gungguan apa-apa. Tak kala kami berdua mendengar halnya Tan Hang itu, kami juga pulang ke sana dan tinggal bersama. Baru bulan yang sudah kami pindah. Kami justeru berniat pergi ke Chong San, kata Tian Tau, dengan begini tak usah kami membuat perjalanan jauh dengan sia-sia belaka. In Tiong mengangguk, terus ia melanjuti keterangannya, benar Tan Hang berdiam di San Chung dari mana ia tidak pernah kemana-mana akan tetapi segala peristiwa di luaran, ia mengetahuinya dengan baik. Pai Cupit Keng Tian dari Kaipang, Partai Pengemis, sebenarnya berada di Provinsi Soatang. Ketika dia mendengar kabar Tan Hang berada di Taiyong, segera dia pergi membuat kunjungan. Dia mengaturkan terima kasih halnya dia telah diberi ketika untuk mengubah kereh hidupnya yang tersesat. Kebetulan sekali datangnya Cupit Keng Tian ini, dia lantas dipakai. Penaganya oleh Tan Hang guna mencari tahu segala kejadian di luaran. Demikian terdengar selentingan gerak-gerik selama setengah bulan ini dari rombongannya Kean Sin Leong yang telah berkumpul di kota Hang Chiu, bahwa sunbu dari Provinsi Chiat Kang pun sudah tukar orang. Pula telah dapat diketahui halnya Yang Chong Hai dan Lo Tong San, dua orang kepercayaannya raja, sudah berkumpul juga di kota Hang Chiu itu. Mengumpul semua berita itu, Tan Hang lantas mengambil kesimpulan. Ia percaya pemerintah bakal mengambil sesuatu tindakan yang pasti tidak baik untuk pihak tentera rakyat, maka kami berdua lantas diminta berangkat kemariguna memberi kisikan kepada kamu. Hanya sayang Yang Chong Hai sudah bertindak demikian cepat lecer datangan kami terlambat sedetik. Kenapa Su Hu tidak datang sendiri tanya Gio Kho tentang Su Hau, gurunya itu. Sepasang alisnya Intiong terbangun. Di sana masih ada suatu urusan penting yang memerlukan tenaganya sendiri, ia menyaut. Itu pula urusan paling penting yang kami hendak sampaikan kepada kamu. Kamu tahu, Kiao Pak Beng dan Kuan Sin Leong, dua hantu itu, telah hendak mengadakan satu pertemuan di Gunung Laosan. Hati Tiantou bercekat. Itulah justeru urusan untuk mana aku hendak menemui Tio Tai Hiap, ia campur bicara. Hanya, menurut apa yang aku dengar, waktu pertemuan kedua hantu itu mungkin di bulan ke-8 nanti. Bukan berkata Intiong. Menurut keterangan yang diperoleh Pit Keng Tian, Kiao Pak Beng sudah sampai di Laosan di mana dia berdiam di kuil Siang Cheng Kiong. Mereka telah menggeser maju waktunya pertemuan itu, mungkin itu hendak dibarengi dengan sepak terjang mereka membasmi tentara rakyat. Jikalau begitu tidaklah heran Kiao Siang Siaw bersama yang Cong Hai semua telah muncul di sini, berkata Intiong. Pastilah si hantu tua Kiao Pak Beng yang menitahkan mereka bekerja di sini untuk mendirikan pahala yang pertama. Kiao Siang Siaw itu, anak tunggal kesayangannya Kiao Pak Beng, baru saja mampus di ujung pedangnya Enci Leng menerangkan Sincu. Bukan kata Intiong tertawa. Dia justru terbinasa karena bunga emasmu. Sincu heran. Bagaimana, Enci Iat tanya. Sebabnya begini, adikku Sahut Intiong, yang terus menuturkan kematiannya Kiao Siang Siaw disebabkan yang Cong Hai hendak memfitnahkan mereka. Dengan begitu pasti Kiao Pak Beng akan sangat membenci kita dan akan berniat keras membalaskan sakit hati anaknya itu. Sungguh kejiang Cong Hai kata Sincu. Memang benar Kiao Pak Beng pasti akan memandang kita sebagai musuh besarnya. Tapi tak apalah, kita justru hendak mencari mereka itu. Tio Giyok Hou gembira sekali. Suhu bakal datang, hantu itu tak perlu ditakuti lagi katanya. Siaw Hou Chu, kau benar si anak kerbau yang tak takut harimau kata Intiong tertawa. Kau tahu, gurumu justru sedikit berkhawatir. Ketika tahu dulu itu Kiao Pak Beng tunduk di ujung pedang gurumu, dia telah bersumpah untuk menuntut balas, dia telah berjanji, sebelum dia merasa pasti akan dapat mengalahkan gurumu, tidak nanti dia turun gunung atau muncul pula. Sekarang dia muncul, maka gurumu percaya dia telah berhasil menyampaikan si Ulo Im Sat Keng tingkat ke sembilan, tingkat terakhir itu, dan pasti sekali dia juga sudah berhasil meyakinkan dan menggabung kedua ilmu sesat dan lurus. Biarnya dia telah berhasil itu kata Giyok Hou Nyaring, pasti suhu tidak juri terhadapnya. Itulah pasti kata pula Intiong, tertawa. Akan tetapi kau harus ketahui, gurumu lah seorang yang sangat sabar dan terliti. Musuh bakal datang dalam jumlah besar, gurumu tidak berani memandang enteng pada mereka. Kabarnya Kiyo Pak Beng telah mengundang banyak orang liai, orang-orang dari kaum sesat. Maka itu gurumu pun melepas undangan kepada banyak kaum lurus dan undangan itu disampaikan oleh Pit Keng Tian yang memakai tenaganya Anggauta-Anggauta Kaipang. Selain orang-orang gagah dari beberapa provinsi di Kang Lam, gurumu mau pergi sendiri mengundang Chiang Bun Jin dari Syao Lim Pedi. Siong San dan Bin San Pei untuk minta bantuan mereka itu. Di akhirnya gurumu minta kami menyampaikan dua hal kepada kamu, yang pertama yaitu supaya Yap Seng Lim segera mengundurkan diri, dan yang kedua supaya kamu segera berangkat ke laosan untuk bertemu nanti di Siong Cheng Kiong, guna menemui sekalian hantu itu. Sekarang ini markas kamu sudah musnah, soal penarikan mundur bukan soal lagi. Sekarang tinggal yang kedua, ialah kamu mesti segera berangkat ke laosan. Siapa yang suka pergi, dia boleh turut kami berdua. Darahnya semua orang menjadi tegang. Warta itu hebat dan juga mengembirakan. Cuma Yap Seng Lim seorang yang wajahnya menjadi guram. Siong Chu melihat itu, ia dapat membadai hati suaminya. Seng Win, katanya, aku turut pergi, dengan begitu. Kau seperti turut bersama. Asal musuh itu dapat disingkirkan, buat apa kau mesti membinasakannya dengan tanganmu sendiri? Siong Chu kenal tabiat suaminya, maka suka ia mewakilkan suami itu. Seng Lim masgul karena ia tidak dapat turut, karena ia mesti memernahkan rakyatnya. Ia sangat bersakit hati terhadap Kuan Sin Leong bertiga yang Chong Hai dan Lotong San, sebab merekalah yang memusnahkan markasnya itu yang ia telah bangun dengan susah payah. Tapi sekarang ia mendengar suara istrinya, ia tidak bisa berbuat lain, dapat juga ia menenangkan hatinya. Seperti diketahui tentera rakyat Sukarla di Tanghai, Laut Timur ini, menguasai tiga belas pulau dan pusatnya ialah pulau Hokpootu, tetapi sekarang pusat itu kena dirampas tentera negeri, telah dimusnahkan, maka untuk mengumpulkan sisa tenteranya, Sung Lim terpaksa mengambil sebuah pulau kecil di antaranya. Ia minta Liu Tek Chong dan Chio Pengkin membantu pekerjaannya itu. Yang lainnya semua turut Intiong dan Tam Tai Kengbeng berangkat ke Laosan. Berselang setengah bulan tibalah rombongan itu di kaki gunung yang dituju itu. Di gunung itu bakal dilakukan satu pertempuran yang dasyat, tidak aheran apabila hati rombongan itu tegang sekali. Hock Tiantou merasa tegang sebab berbareng pikirannya ruwet. Gunung Laosan itu berada di sebelah belakang Cheng Tu, sebelahnya nempel dengan daratan, sebelah yang lain berbatas dengan Hong Hai, Laut Kuning. Dan di Laut Hong Hai itu terdapat pula sejumlah pulau kecil-kecil. Dilihat dari atas gunung, kepulauan itu mirip suatu tedeng ngaling. Di situ terdapat pemandangan alam yang permai. Akan tetapi di dalam keadaan seperti itu, tidak ada orang yang ketarik untuk pesiar, buat membuka mati mereka. Aku harap inilah badai dan gelombang yang terakhir untukku, kata Tiantou dalam hatinya. Habis ini aku tidak mau merantau pula dalam dunia Kangowia melirik istrinya, ia mendapatkan inhang tengah berjalan dengan asik dengan sincu, mati mereka itu diarahkan ke depan. Melihat sikap istrinya itu, hatinya menjadi tawar, pikirnya pula, di saat ini pastilah inhang lagi memikirkan caranya untuk mengalahkan musuh. Ada kemungkinan, sehabisnya ini, ia tidak bersedia mengikut aku pulang ke Tian San. Tiantou merasa selama beberapa bulan ini, meski ia dan ia hang menjadi suami istri tetapi hati inhang berada lebih dekat pada sincu. Mereka berjalan terus. Satu kali angin bertiup ke arah mereka, lantas mereka menjadi haran. Angin itu membawa datang bau bacin. Ah, apakah itu inhang berseru? Terus ia lompat ke sebelah depan di mana ia menyingkap setumpuk rumput kering. Untuk kagetnya semua orang, di situ rebah satu tubuh manusia. Ah kok tiok kun berseru, inilah Tianlui Kiamin Bue E Kok. Jagot Tua ini mengulur tangannya merabai tubuh yang rebah itu, ia merasakan tubuh yang dingin sekali. Ia pun memegang nadinya. Lalu ia berkata, heran, inilah aneh. Nadinya belum berhenti seluruhnya, mengapa tubuhnya sudah kaku begini? Ia baru berkata atau ia kaget hingga ia menggertak pulang tangannya, lah merasa hawa dingin dari tubuhnya. Indwe Kok tersalurkan ke tangannya terus ke tubuhnya sendiri. Tapi segera ia dapat menduga, pastilah Indwe Kok telah menjadi kurbannya Kiao Pak Ding. Selagi tiok kun terbenam dalam keheranan itu, yang lain-lainnya pulantas menemui beberapa kurban lagi, diantaranya dikenali sebagai Liuk Shab Chiang Tau Cupeng, Kio Kugi Ahli Pedang dari Butong Pei, Cecu Tai Lengse dari Benteng Ima Chuan dari Soatang, dan Te E. Lipong, guru silat yang telah berusia lanjut dari Ho Olam. Tubuh mereka beku seperti tubuhnya Indwe E. Kok itu. Di antaranya, Nadi Ki Wukugi masih berdenyip perlahan dan jarang seperti Nadi Indwe E. Kok. Semua orang berdiri melengak. Mereka heran dan bingung. Hati mereka, yang tegang, menjadi bertambah tegang. Teranglah semua orang itu orang-orang undangannya Tio Tan Hong, tetapi mereka sampai di situ untuk menerima nasib celaka secara kecewa. Dan terang pula Kio Pak Beng sudah tidak memakai aturan Kang O, dia mestinya telah menghajar orang tanpa segan-segan. Kok Tio Kun kenal kurban-kurban itu, saking berduka ia menangis. Kio Pak Beng, kau sangat kejam katanya sengit. Sekarang ini bukan waktunya berduka, kata Gio. Hou, mari kita maju terus. Semua harus waspada. Supaya kita jangan sampai kena dibokong. Kejadian itu pun membuat orang berpikir bahwa tentulah Tio Tan Hong belum sampai, jikalau tidak, tidak nanti ia memberi izin Kio Pak Beng menurunkan tangan jahat itu. Sungguh berbahaya keadaan mereka semua. Berjalan lebih jauh, keheranan mereka bertambah. Hati mereka semakin giris. Masih mereka menemui beberapa kurban lagi. Ketika mereka tiba di puncak Tin Hai Hang I alah puncak yang ketiga, jumlah kurban yang diketemukan itu 17 buah. Dari 17 kurban itu, kecuali Indwe E Kok dan Kio Kugi, ada satu orang lagi yang nadinya masih berdenyut, ialah Liap Tong Cheng, Pang Chu atau ketua, dari Partai Tin Hai Pang Dekang Lam. Kelihatan nyata semua kurban itu kurban-kurban baru sekali baru saja terhajar Kio Pak Beng. Tian Tau mencelos hatinya menyaksikan peristiwa hebat itu. Kio Pak Beng dapat robohkan banyak orang dalam tempo begini singkat, Tidak lain pastilah sebab dia telah berhasil menyampaikan tingkat ke-9 dari Siulo Imsat Kang, pikirnya. Kok Tio Kun lantas bekerja? Dengan meminta bantuan kawan-kawannya, ia menggotong Nen Bwe E Kok, Kio Kugi dan Liap Tong Cheng ke dalam sebuah guha. Kepada Tian Taui ia minta tiga butir pelia kata, asal mereka masih ada nafasnya, aku akan berbuat apa yang aku bisa untuk menolongi mereka. Itulah kata-kata dari harapan yang tak ketentuan. I Esin Chu menahan keluarnya air matanya. Ia memerintahkan dua taubak yang dapat diandalkan guna membantu, Tio Kun. Yang lainnya semua manjat terus. Tiba di lembah yang sempit, di mana orang dapat jalan seorang diri, tidak bisa dengan berendeng berdua sekalipun, sedang di kiri dan kanan ada lamping gunung, orang mendengar siulan yang panjang dan keras, menyusul itu sebuah batu besar, jatuh bergelinding dari atas. In Tiong lantas berteriak, dia memasang kuda-kudanya dan mengangkat kedua tangannya. Dia mengerahkan tenaga Tai Lek Kim Kong Chiu. Ketika batu besar itu tiba, dia menyambuti untuk dibarengi ditolak keras. Maka jatuhlah batu itu ke dalam lembah hingga tanah munkrat menjadi debu. I Esin Chu pun membarengi melepaskan tiga buah Kim Hoa, bunga emasnya, atas mana lantas terdengar tiga kali suara bentroka nyaring. Kejadian ini membuat orang tahu, kecuali batu besar itu, ada pula senjata rahasia yang dipakai menyerang mereka. Hock Tian Tau bersama Leng Ninhang berlompat maju, untuk menaruh kaki di pinggiran lamping di mana ada batu muncul keluar. Ketika mereka memandang ke atas, di sana terlihat Lekong Tian yang justru mengasih dengar suaranya yang keras, siapa naik kemari, dia bagian mati, dia tak akan hidup lagi. Ninhang mendongkol sekali. Ia menjemput dua potong batu dengan apa ia menimpuk manusia bagaikan raksasa itu. Kong Tian mengangkat boneka kuningannya, untuk menangkis. Aduh demikian jeritan di belakangnya. Itulah seorang yang sembunyi di belakang Kong Tian, yang terkena salah satu batu. Dialah orang yang tadi menimpuk dengan tiga buah bandringan, yang ditangkis bunga emasnya, Xin Chu. Dia bertubuh keit dan kecil, maka itu, dengan berdiam di belakang Kong Tian, dia tak segera terlihat. Tian Tau semua maju terus. Sesampainya mereka di atas, Kong Tian dan kawannya itu sudah tidak ada. Hanya terdengar saja laan nafas perlahan dari orang Shile itu. Kong Tian berkesan baik terhadap Tian Tau, maka itu ketika tadi dia melemparkan batu besar itu, dia mendahulunya dengan si Yulannya, baru kemudian dia mengasih dengar ancamannya. Dengan tindakannya itu dia mengharap Tian Tau jangan naik terus ke atas karena dia tidak ingin orang Shihok ini menjadi korbannya Kiao Pak Beng, gurunya itu seperti tujuh belas orang tadi. In Tiong telah menjemput salah satu bandringan itu, ia tertawa dingin dan berkata, juga Sintui Cui Peo Osan telah datang kemari. Rupa-rupanya Kiao Pak Beng juga mengundang bala bantuan yang tak sedikit. Cui Peo Osan itu ialah murid kepala dari Chiyo Semtai, ahli senjata rahasia di kota Pooteng. Dengan sebelah tangan, Semtai itu dapat melepaskan dua belas potong bandringannya. Peo Osan melepaskan hanya tiga buah, mungkin dia menyangka itu pun tak dapat orang menghindarinya. Orang maju dengan hati berdebaran. Mereka masih belum menampak Kiao Pak Beng. Maka mereka mendaki terus. Tanpa rintangan mereka sampai di puncak terutama dari gunung Laosan, maka tak jauh dari situ mereka lantas melihat siang Ceng Kiong, kuil bangsa imam, Tosu. Justeru itu mereka mendengar siulan nyaring yang dasyat sampai telinga mereka dirasakan ketulian dan nyeri. Hok Tianto terkejut. Ia tahu itulah suaranya Kiao Pak Beng. Benar-benar hebat kemajuannya hantu itu katanya. Intiong ialah seorang ahli, dari siulan Kiao Pak Beng ia dapat membedakan nada, maka dengan keheranan ia kata, Kiao Pak Beng mesti lagi menempur lawan yang tak kalah lihainya dengannya. Jikalau dia bukannya hong Tio dari Siaulim Si, mungkin ketua dari Binsan Pei. Inilah aneh ia lantas memasang pula telinganya. Bagaimana tanya Sin Chu? Yang menempur Kiao Pak Beng itu bukannya satu orang, kata Intiong. Sin Chu heran. Kalau orang ialah ketua Siaulim Si atau Binsan Pei, tidak nanti mereka berkelahi sambil mengeroyok. Hanya, kalau bukan mereka itu, siapa dapat menandingi Kiao Pak Beng? Terima kasih telah menonton!